Intro Yuhuuu Kembali lagi di channel Marathon Channelnya Kaumrobahan Ya hari ini adalah Art keempat dari Manhua It Starts With A Mountain Tanta menunggu lama And less, check it out Di dinding benteng Desa Katak, terlihat Ceng Sedang berdiskusi dengan penduduk lain Manager Huang Melapor kepada Ceng bahwa Ada 10.000 klenrong menerobos Masuk ke kota dalam setengah hari Terjadi kekacauan Akibatnya, namun Ia berhasil kabur karena bantuan Dari saudara Zhou Manager Huang juga menyampaikan Bahwa Subacuan dan Luheng Sudah dipenggal oleh Klenrong Sementara yang Longting berhasil kabur Ceng cukup Kesal dengan Longting Ia memimpin 50.000 pasukan elit Tapi tak berdaya di hadapan Klenrong Serangan Longting ke kota Black Rock Selama 2 bulan pun tak menuai hasil Malah Klenrong yang hanya setengah hari Bisa membasmi seisi kota MC kita masih keheranan Mendengar perbedaan kekuatan Klenrong dan pasukan elit Longting Manager Huang terlihat tak heran Dengan keadaan itu Para penduduk juga menyetujui jika Klenrong memang benar-benar kuat Bahkan prajurit Long berhasil memukul mundur pasukan dari kekaisaran Ceng kini mulai bimbang dan bertanya-tanya apa sebenarnya Klenrong rencanakan Dan apakah mereka benar-benar tak terkalahkan Di malam hari Ceng bersama Liu Zi terlihat di depan teras MC kita masih memikirkan apa langkah selanjutnya yang akan ia pilih Yang Longting sudah berhenti berperang Pembela kota Black Rock juga ketakutan melihat adanya Klenrong Ceng kini masih tidak habis pikir Apa sebenarnya yang membuat Klenrong begitu kuat Kemudian Liu Zi bertanya apakah mereka akan pergi melarikan diri dari desa Tapi MC kita sebenarnya tak ingin kabur Ia masih bertanya-tanya apakah Klenrong sangat kuat dan tidak bisa terkalahkan Padahal Klenrong juga manusia yang masih bisa berdarah ketika dipenggal Ceng tidak rela meninggalkan desa yang sudah susah payah ia dirikan Ia bertekad ingin melindungi desa tercintanya Keesokan harinya di aula desa Katak Orang-orang sudah berkumpul untuk mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi Klenrong Fei Hu mengawalinya dengan pertanyaan Kemana mereka akan pergi kabur dari ancaman bahaya Klenrong Penduduk lain pun mulai mendiskusikan beberapa rute pelarian yang memungkinkan dari lari ke selatan Sampai menyeberang laut dan mencapai pulau kecil Fei Hu kemudian menanyakan kenapa Ceng Tapi MC kita masih tidak ingin melarikan diri Liu Bei kemudian memperjelas tujuan Ceng untuk melawan Klenrong kepada para penduduk Para warga desa Katak pun marah dan tak setuju dengan rencana Ceng Mereka tidak ingin mati sia-sia di tangan Klenrong MC kita pun bangkit dari tempat duduknya dan berusaha menjelaskan lebih detail apa yang ia pikirkan Ceng kembali menegaskan bahwa ia tak mengatakan mereka harus bertahan atau melarikan diri Jika desa Katak melarikan diri Mereka mungkin akan diserang oleh pasukan berkuda musuh dan kemungkinan 2000 orang selamat dari 5000 orang Tapi jika bertahan ada beberapa kondisi yang menjadi keuntungan untuk desa Katak Pertama, medan desa mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang Selama desa Katak bertahan dengan gerbang desanya, maka Sukurong tidak akan bisa menyerang dengan ribuan pasukan Kedua, Gunung King Nui tidak cocok untuk pasukan Cavalry Keahlian berkuda Sukurong akan sangat melemah Yang ketiga, desa Katak memiliki biji-bijian yang sangat banyak yang bisa digunakan bertahan satu atau setengah tahun Tetapi Sukurong memiliki keterbatasan pangan yang bisa sangat berpengaruh ketika pertempuran berlangsung lama Jika mereka bertahan, tetap saja ada pasukan yang mungkin menjadi korban Ceng tidak menekan idenya harus diterima oleh semua penduduk Ia membuka pikiran untuk ide-ide lain Namun, ketika MC kita mengajak para penduduk untuk melawan Sukurong, mereka tetap diam Tak yakin akan bisa mengalahkan Sukurong dengan keuntungan desa Katak yang telah dijelaskan oleh Ceng Di tengah kehindengan itu, So Yu mengangkat tangannya, tanda ia mendukung Ceng Sementara itu, di sisi lain terdengar lantunan nyanyian dari seorang perempuan berambut birang Ia sedang bermain di depan pangeran Sukurong Tiba-tiba, Fu Daile datang dan menanyakan berapa lama mereka akan tinggal di sana Cime sebal dengan pertanyaan Fu Daile Ia menegaskan Sukurong masih banyak urusan di kota itu Mereka masih harus menunggu bantuan untuk membawa budak dan suplai yang mereka rampas dari kota Blackrock Fu Daile mengatakan ia merindukan neneknya Cime tak percaya jika adiknya merindukan neneknya Tapi Wu Lin lah yang merindukannya Melihat reaksi Daile, tampaknya ia memang merindukan Wu Lihan Lalu Cime mengganti topik pembicaraan mereka Ia menanyakan berapa orang yang Daile bunuh Dan berapa budak yang ia rampok Daile pun tak bisa menjawab pertanyaan itu Kemudian Cime pun mengajaknya mendengarkan musik Perempuan berambut birang itu melanjutkan nyanyian sambil memainkan gitarnya Perempuan itu berpikir bahwa klen rong seperti raja iblis Namun saat ia mendekat, orang-orang rong terlihat seperti orang biasa Setidaknya dua orang di depannya terlihat tak menakutkan Karena mereka selalu terlihat tersenyum Fu Daile terlihat tak paham dengan lirik lagu yang dinyanyikan perempuan itu Cime lalu mengatakan perempuan di depan mereka itu sudah ia siapkan untuk Fu Daile Tapi Daile merasa canggung karena ia sudah memiliki Wu Lihan Aura Cime pun langsung berubah Ia meraih pundak Daile dan mendorongnya dengan kuat Fu Daile pun terjatuh menabrak si perempuan birang Di sisi lain Cime pun terlihat sangat marah karena adiknya tak membunuh satu orang pun Cime tak sudi mengakui Fu Daile sebagai adiknya Ia lalu menyuruh adiknya untuk menjadikannya budak atau membunuhnya Mendengar perintah itu Daile pun tercengang tak tahu harus berbuat apa Kakaknya kemudian memberikan pisau Lalu keluar dari ruangan itu dan menyuruh adiknya menjadi pria sejati Fu Daile kemudian bimbang apakah ia bisa membunuh perempuan itu Ia lalu mengambil pisau kakaknya Tapi ia tak tega melihat perempuan birang yang tak berdaya itu Fu Daile lalu meletakkan pisaunya lalu ia mengizinkan perempuan itu untuk pergi Adik Cime itu menyuruhnya pergi melewati pintu belakang dan kabur ke selatan Tapi mengingat Sukurong masih banyak keliaran di kota Perempuan itu tak akan mungkin bisa kabur dari mereka Ia pun lalu meminta perlindungan dari Daile Dengan malu-malu Daile pun menyangkupinya Sementara itu di desa Katak rapat masih berlangsung Cheng lalu menanyakan kenapa Sawyu memilih bertarung Tentu saja mengingat sifat Sawyu Ia akan mengatakan demi rakyat dan negaranya Tapi penduduk lain tak setuju dengannya Mereka lebih mengutamakan nyawa mereka sendiri daripada orang lain Cheng kini mulai terlihat bimbang melihat keadaan penduduknya sekarang Jalan satu-satunya yang dapat diterima semua orang adalah melarikan diri Tapi MC kita benar-benar tak ingin melarikan diri MC kita pun mencoba mempengaruhi penduduk untuk mendukungnya Jika mereka menganggap Cheng adalah kepala desa mereka Seharusnya mereka sudah mempercayakan hidupnya kepada Cheng Di sisi lain, kepala desa juga tak punya hak untuk menyuruh mereka mati Tapi jika Cheng meminjam pasukan lain Kemungkinan jatuhnya korban juga mengecil Kemudian Fei-Hu pun penasaran dengan pasukan yang dibicarakan oleh Cheng Ternyata MC kita sudah merencanakannya Dan dua hari ke depan akan ada informasi tentang mereka Beberapa hari kemudian di kaki gunung King Nui Tampak pasukan berjalan di tengah hutan lebat Ternyata itu adalah pasukan yang Long Ting Cheng yang sudah sedari tadi menunggunya Lalu menghentikan langkah mereka Long Ting pun tak basa-basi langsung menanyakan tujuan mereka MC kita pun dengan Serus langsung mengatakan Gunung King Nui adalah gerbang terakhir kerajaan yang ada di utara Dan mereka harus mempertahankannya jika ingin Sukurong tak menyerang kerajaan Namun Long Ting tak menghiraukan omongan Cheng Dan mengira MC kita masih sakit Pasukan Long Ting juga meragukan Cheng yang berambisi menahan Sukurong Jenderal Ki juga menganggap MC kita masih sakit Sehingga mempengaruhi jalan pikirannya Ambisi yang dimiliki MC kita bukanlah tak beralasan Cheng tahu Long Tinglah yang tidak bisa memukul mundur Sukurong 30 tahun yang lalu Tapi kenapa sekarang Long Ting malah memilih mundur? Raja Yuzo itu mengatakan 10.000 orang yang dipimpinnya kurang kompeten untuk melawan Sukurong Ia yang sekarang juga takut mati dan tak ada harapan hidup untuk melawan Sukurong Long Ting lalu menyuruh Cheng untuk menyingkir dan membiarkannya pergi Namun MC kita tetap mengadang Raja Yuzo dan menuntut Long Ting untuk berperang bersamanya Karena ia telah dipilih Kaisar secara langsung untuk memimpin Yuzo Long Ting pun kesal dan melempar segel Yuzo ke arah Cheng Dan Raja Yuzo itu langsung menunjuk dan mengangkat Cheng sebagai Raja Yuzo yang baru MC kita pun mengambil segel itu dan mencoba merekrut bawahan dari Long Ting yang bersedia untuk berperang bersamanya Namun tak ada satupun yang memperdulikan Cheng Semua pasukan Long Ting berjalan melewati MC kita yang tetap berteriak hal yang sama berulang kali Hmm, sungguh kasian sekali MC kita satu ini Baru jadi Raja tapi tidak ada pengikutnya Sementara itu, Fei Hu lalu mengajaknya untuk pulang kembali Dan mendiskusikan rute pelarian yang akan mereka ambil Tapi Cheng masih mempunyai rencana lain yang ada di dalam lengan bajunya Ia pun memerintahkan Fei Hu untuk kembali dan membangun barier atau pembatas di gerbang desa Jika ada yang ingin lari dari desa Ia harus meninggalkan senjata, kuda, dan armor di desa Cheng tak ingin mengizinkan fasilitas militer desa katak keluar dari gunung Qing Nui Kemudian MC kita mengajak Fei Hu ke kota Lao Ye Dalam perjalanannya, para warga dari kota Lao Ye terlihat berbondong-bondong untuk keluar kota Cheng lalu menjelaskan kepada Fei Hu jika mereka melarikan diri Hidup mereka juga tidak akan bisa bertahan lama Dermaga pasti penuh sesak Bahkan jika mereka lari ke kota besar Pemilik kota mana yang akan menerima pengungsi yang begitu banyaknya Tapi Fei Hu juga bingung Karena ia tak yakin bisa bertahan menghadapi Sukurong Cheng kemudian menjelaskan tujuannya ke kota Lao Ye adalah untuk meminjam 10.000 pasukan Feng Bo Xian Sesampainya di rumah wali kota Lao Ye, Feng Bo Xian terlihat sibuk mengemasi barang-barangnya Ketika melihat Cheng datang, ia mengira MC kita akan meminjam perahu darinya Namun Cheng langsung mengatakan bahwa ia ingin meminjam 10.000 pasukan dari wali kota Sambil menunjukkan segel Yuzhou yang dibawa Cheng Ia mengajak Feng Bo Xian mempertahankan gunung Ying Nui Melihat segel tersebut, Feng Bo Xian kemudian menanyakan keberadaan Longting saat ini Cheng lalu menjawab bahwa Raja Yuzhou itu sedang di gunung Dan Cheng yang disuruhnya untuk menemui Feng Bo Xian Selain itu, MC kita juga mengiming-imingi wali kota demi mendapatkan prestasi militer Jika dirinya bersedia membantu MC kita Ya, tentu saja Feng Bo Xian lebih memilih nyawanya daripada prestasi militer MC kita yang masih bersikeras mengajak Feng Bo Xian untuk berperang Wali kota juga masih tak ingin nyawanya hilang di pertempuran Ia pun memberi Cheng segel kota Law Ye dan mengizinkan pasukannya untuk membantu MC kita jika mereka mau Tapi sama seperti pasukan Longting, tak ada satupun yang mau ikut berperang Fei Hu yang melihat kejadian itu merasa kasian terhadap Cheng dan mengajaknya untuk pulang kembali Pada malam hari, MC kita masih bertanya-tanya kenapa tidak ada yang mau bertahan Kenapa mereka lebih memilih melarikan diri ketika mendengar klen rong Bahkan mereka tak memiliki keberanian untuk memegang pedang Tidak ada yang mendukungnya selain Shou Yu Ia bahkan rela mati demi negaranya dan rakyatnya Tapi dalam hatinya mungkin ia juga tak mempunyai harapan untuk menang Cheng yang merasa putus asa berusaha memanggil sistem Tapi tak ada jawaban yang muncul Ia pun kini merasa sendirian Namun di luar terlihat rosistem dan mesin gaca melayang di atas atap Kotak kaca itu menyarankan Xing dan Roh sistem untuk memberi MC kita misi Tapi Xing menolaknya dan mengatakan Cheng bukanlah anak laki-laki yang belum dewasa Jadi biarkan dia memilih sendiri keputusannya Tak lama kemudian, Su Ying datang dan mengatakan orang-orang sudah menunggu MC kita Heroin satu kita ini sangat paham betul begitu sulitnya mengambil keputusan di saat seperti ini Ia lalu menyarankan mereka pergi ke Jizou atau Kingzou Dimana keluarga Su memiliki bisnis dan mereka bisa bersembunyi di sana sampai mereka melewati krisis Sukurong ini Mendengar hal itu, Cheng nampaknya tercerahkan dan menemukan ide baru Ia pun kini siap menemui para penduduk Di lapangan pelatihan desa Kotak sudah berkumpul semua warga yang ingin mendengar keputusan dari Raja Kotak Cheng kemudian membuka pidatonya dengan mengingatkan begitu susahnya mereka membangun desa Dan di hari ini mereka memiliki posisi yang nyaman Ada senjata yang tak terhitung jumlahnya di desa Dan apakah tidak ada satupun yang ingin melindungi dan mempertahankan hasil kerja keras mereka Kemudian Cheng pun menyeleksi penduduk yang ingin berjuang dan yang ingin melarikan diri Saoyu lalu menjadi orang yang pertama menyampaikan ketersediaannya untuk berjuang Diikuti oleh Paman Su, King Man, Empat Bersaudara, Nonabai, dan Fe Bao Namun hanya sedikit orang yang bersedia untuk berperang Dan dengan jumlah itu mereka tidak dapat menahan desa Kotak Cheng kemudian mengganti topik pembicaraan dan langsung mendiskusikan rencana pelarian diri MC kita lalu mengutarakan rencana pelarian mereka Ia berjanji tidak akan meninggalkan satu orang pun tak terkecuali Raja Kotak kemudian membagi tugas-tugas khusus kepada beberapa orang Lin Shou Yu ditugaskan untuk mendaki puncak gunung sendirian Membawa persediaan makanan untuk satu bulan Dan menggunakan pohon besar sebagai tanda untuk menunjukkan arah kepada yang lain Kembar Liu diperintahkan untuk membawa seribu orang Menghancurkan pohon dan batu untuk memblokir jalan gunung Yang bertujuan untuk menundat dan menghalangi jalan dari Sukurong Fei Hu kemudian menyarankan untuk segera mengerjakan tugas-tugas itu Namun Cheng mengatakan Sukurong masih membakar, membunuh, dan menjarah di kota Black Rock Setidaknya memakan 10 hari untuk mereka bergerak Jika desa Kotak tergesa-gesa mengambil langkah Sama saja dengan mereka bunuh diri Kemudian Cheng menyarankan mereka untuk melarikan diri ke Jizou Namun untuk kesana mereka harus menyiapkan makanan untuk perjalanan satu bulan Serta mereka harus membawa senjata untuk mempertahankan diri mereka Dan harus memotong pohon lebih untuk membuat kereta atau keroba Sementara itu di kota Black Rock nampak Fu Dele menyelinapkan kotak Ia lalu berjalan menjauhi kota Black Rock dan memasuki suatu bunker tersembunyi Di dalamnya ternyata ada perempuan mirang pemetik gitar Fu Dele juga membawakan makanan untuknya Mereka kemudian makan bersama di tengah ruangan kosong itu Ditemani lilin yang menerangi mereka Makanan yang dibawa Fu Dele adalah makanan yang ia berikan untuk jatah 3 hari Perempuan itu lalu berterima kasih kepada Dele Sementara itu Fu Dele yang melihat perempuan itu Menjadi teringat dengan anjing yang dulu ia pelihara Namun anjing itu kemudian dibunuh oleh kakaknya dan dimasak menjadi daging panggang Perempuan itu lalu penasaran sebenarnya ada sukurong yang baik Kenapa mereka datang untuk memukuli Berperilaku buruk dan merampok warga Black Rock Fu Dele pun lalu terdiam mendengarnya Lalu situasi di sana merasa canggung Kemudian perempuan itu meminta maaf jika perkataannya menyakiti hati Dele Adik Cime itu kemudian menjelaskan alasan sukurong Ternyata sukurong kelaparan Mereka menderita bencana tahun lalu Area padang rumput yang luar kosong Dan sapi serta tomba mereka mati kelaparan Sukurong tidak dapat bertahan hidup kecuali merampok kota Black Rock Fu Dele lalu menghentikan pembicaraannya Dan menanyakan nama perempuan itu Tapi perempuan itu tidak memiliki nama Tapi ia memiliki nama panggung Yaitu Lu Ying Tao Mereka kemudian melanjutkan makannya Setelah itu Fu Dele berpamitan untuk pergi Sejak saat itu Yu Ling Tao mulai menyukai Fu Dele Ditambah adik Cime itu juga mulai suka terhadap Ying Tao Namun ia menyukainya seperti anjing peliharaannya Alasannya Fu Dele ingin selalu melihatnya bertumbuh Di suatu sore seperti biasa Fu Dele ingin memberi makan anjing kesayangannya Namun bukan Ying Tao yang dilihatnya Tapi kakaknya yang sedang rebahan di ruangan itu Fu Dele pun marah dan khawatir Cime telah membunuh anjing kesayangannya lagi Cime kemudian menggodanya dan mengatakan Jika Ying Tao sudah mati Apakah Dele mau membunuh kakaknya Cime kemudian langsung membawa Fu Dele ke tengah kota Dan memukilinya habis-habisan Dengan alasan Fu Dele telah menjadi orang baik Pangeran Rong Kekar itu menyuruh Tuoman membawa masuk Ying Tao Perempuan itu lalu melihat Fu Dele babak belur tergeletak tak berdaya Namun Fu Dele sedikit lega melihat Ying Tao yang masih hidup Cime kemudian menyuruh Tuoman membawa tujuh wanita ke hadapannya Setelah semua wanita itu datang Cime menyuruh adiknya membunuh ketujuh wanita itu Jika ingin Ying Tao hidup Atau Fu Dele membunuh Ying Tao untuk menyelamatkan ketujuh wanita itu Mendengar perintah kakaknya Fu Dele terdiam tercengang Membantu tak berdaya Tanpa diduga Cime langsung menyuruh Tuoman melucuti pakaian Ying Tao Dan menidurinya di hadapan Fu Dele NTR nih Adik Cime itu masih terdiam dan mulai menangis tak tahu harus berbuat apa Cime kemudian memberikan adiknya kesempatan lagi untuk memilih satu orang atau ketujuh orang itu Tauman mulai merobek pakaian Ying Tao Sementara itu Cime masih mendesak adiknya Ia menyuruh mengambil pedang kecil dan mulai membunuh untuk menyelamatkan pilihannya Ditambah kakaknya mulai memaras-manasi Dele dengan mengatakan Ia bukan adiknya jika tak bisa membunuh dan pengecut bodoh yang bisanya hanya memohon Jika Fu Dele masih tak bergerak Ia akan membunuh semuanya Ketika Ying Tao mulai berteriak dan meminta tolong Fu Dele mulai bergerak mengambil pisaunya Dan melesatkan ke arah Tauman Kemudian ia menyanyat tangan pria kekar itu Ying Tao pun langsung dilempar oleh Tauman ke arah Fu Dele Menjatuhkan kedua orang itu Cime yang sedikit bangga melihat adiknya bergerak dan mulai melawan Ia lalu menanyakan pilihan adiknya sekali lagi Ia memilih satu orang atau ketujuh orang itu Namun Fu Dele memutuskan untuk tidak memilih keduanya Kemudian Fu Dele mengangkat pedang kecilnya dan memilih untuk membunuh kakaknya Apakah Klenrong akan hancur dari dalam dengan sendirinya Tapi konflik dari dalam itu memang gimana ya Scene diawali oleh Cime yang memandangi adiknya yang ingin membunuhnya Lalu ia tersenyum senang Karena adiknya mulai memiliki sifat sukurong yang berbar Fu Dele berlari untuk memperpendek jarak dengan kakaknya Tapi Cime yang sudah terlatih dan punya pengalaman di pertarungan Dapat membaca semua gerakan adiknya Dia menghindari serangan Dele lalu membalasnya dengan pecut saktinya Dele mencoba menyerang Cime sekali lagi dan tentu saja kakaknya bisa menghindarinya Serangan demi serangan tak ada yang bisa menyentuh tubuh Cime Ia menghindarinya dengan sangat lihai karena gerakan Dele terlihat sangat lambat di matanya Sementara itu dari jauh Cime hanya melihat pertarungan kakak adik itu yang terlihat berat sebelah Cime mulai memainkan pecut saktinya Pisau Fu Dele bahkan berhasil ditahan oleh Cime Tapi posisi Dele saat ini sangat dekat dengan kakaknya Beruntungnya Dele memanfaatkan momen itu untuk menyayat dada kakaknya Setelah mendapatkan serangan itu Cime langsung mengambil jarak dari Fu Dele Ia sangat senang akhirnya adiknya yang tak berpengalaman benar-benar ingin membunuhnya Cime pun mengampuni nyawa Ying Tao dan memberikannya kepada adiknya Tapi karena Fu Dele menyelamatkannya Maka Cime menyuruh Tao Man untuk membunuh tujuh gadis lainnya Tao Man langsung mengasah pisau dengan lidahnya Dan mulai memantai satu persatu perempuan itu Fu Dele hanya bisa diam tertegun tak tahu harus berbuat apa Cime lalu menceramahi adiknya untuk bertahan hidup di dunia ini Tidaklah mudah Fu Dele masih terlalu lemah Jika ia bisa lebih kuat Dia akan bisa menyelamatkan semua orang Menjadi jahat pun tidaklah mudah di dunia ini Apalagi menjadi baik Cime lalu menyuruh adiknya untuk berlatih Karena yang lemah tidak akan bisa melindungi siapapun Luka di tubuh Cime yang disebabkan oleh pisau Fu Dele pun hilang Ia kemudian melanjutkan ceramahnya menjadi kuat Meskipun orang itu saudara atau ayahnya Dia harus bersiap untuk mengeluarkan pedang jika ada yang ingin merebutnya Melihat kejadian itu Ying Tao mulai menangis sambil duduk di tanah Fu Dele tiba-tiba marah melihatnya menangis Dan menyuruhnya untuk berhenti Adik Cime itu kemudian menenangkan Ying Tao Ia berjanji akan melindunginya mulai sekarang Di malam hari di bawah bendera Sukurong Cime menyuruh Taumen untuk membuang budak yang tidak bisa dibawa pergi Bunuh yang pantas untuk dibunuh Dan mengubur mayatnya serta ia menyuruh mengumpulkan semua anak serigala Yang sudah bersenang-senang di kota Di pagi hari yang cerah di desa Katak Fei Hu dan Cheng sedang berbincang-bincang Masalah rencana pelarian mereka Mantan bos desa Fei Hu itu menanyakan kapan mereka akan pergi Tapi Cheng hanya menjawab ia sudah merencanakan semuanya Fei Hu penasaran sebenarnya apa yang ada di pikiran Cheng MC kita berpikir karena Klenrong telah merampok kota Black Rock Maka mereka akan melakukan invansi ke gunung King Nui Tapi desa Katak juga memiliki bisnis di kota Black Rock Bukankah memalukan jika Cheng meninggalkan bisnis yang begitu besar dan melarikan diri Maka Cheng berencana untuk melihat keadaan di kota Black Rock Fei Hu kaget dan menganggap Cheng sudah gila Tapi MC kita merasa percaya diri Karena pengikutnya bukanlah orang-orang yang lemah Fei Hu mengingatkan sekali lagi pada Cheng bahwa ia bisa mati jika bertemu Sukurong Cheng yang mendengar itu merasa terganggu dengan omongan Fei Hu dan memaksa untuk tetap pergi Di malam hari Cheng Daile telah selesai mementuk pasukan Ia memilih 36 orang dengan minimal kekuatan terendah adalah tingkat rare Terlihat King Man, tiga bersaudara Gao bersaudara, nona abai dan beberapa penudup yang dipilih oleh Cheng Sementara itu, Shao Yu tidak ikut berperang dalam pasukan itu Karena MC kita menyuruhnya untuk memimpin 100 pasukan lain Pasukan Desa Katak mulai memacu kuda mereka Dimana dari jauh mulai terlihat kem dari Sukurong Fei Hu meminta Cheng berhenti agar tidak ketahuan Sukurong Tapi MC kita malah menyuruh pasukan memelankan suara kudanya Dan lebih mendekat untuk mendapatkan informasi Mereka memarkir kudanya dan berusaha mendekat dengan berjalan kaki Tak jauh dari sana, terdengar beberapa Sukurong sedang berbincang Sementara itu, Cheng dan kawan-kawannya sedang mengintai mereka Fei Hu yang mendengar perbicaraan tentang Sukurong Yang akan segera melakukan pergerakan Menyarankan MC kita untuk kembali ke desa Dan mulai mempersiapkan pelarian Ternyata, si Raja Katak itu malah keluar dari persembunyian Dan memprovokasi klenrong di depannya Grup desa Katak pun kaget melihat kelakuan kepala desa mereka Cheng seketika itu langsung berlari ke arah klenrong Ia lalu memenggal kepala mereka Merontokkan gigi-giginya dan menebas klenrong yang dia lihat King Man akhirnya terbangun dari kagetnya Ia lalu mengajak orang-orang untuk membantu Cheng Pasukan Katak mulai bergerak Salah satu klenrong lalu mengirim sinyal tanda mereka diserang Dalam beberapa detik banyak klenrong tumbang oleh pasukan Katak Tapi melihat sinyal yang ditembakkan ke udara Bala bantuan Sukurong mulai berdatangan Cheng kemudian mengomando pasukan Katak untuk mundur Ia lalu mengarahkan Sukurong yang mengejar mereka Melewati jebakan-jebakan yang dibuat liau bersaudara di jalan utama Klenrong pun sempat terhenti Karena ada timbunan kayu yang tidak bisa dilewati oleh kuda Taumen ternyata juga ikut dalam pengejaran itu Ia mengajak klenrong lain untuk tetap mengejar para bandit Untuk membalaskan dendam Sukurong yang telah mereka bunuh Sementara itu Fei Hu merasa sedikit lega Karena suku barbar itu tertahan penghalang jalan Yang memberikan beberapa waktu untuk mereka kabur Tetapi MC kita malah memprovokasi mereka sekali lagi Ia berkata bahwa dirinya adalah penguasa kota Lauye Jenderal dari gunung King Nui dan Raja Yuzhou Ia tak segan-segan menentang Sukurong yang mengejarnya Sekali lagi pasukan desa katak pun kaget Dan jelas tak setuju dengan perkataan Ceng Setelah pengejaran itu Pasukan desa katak sudah sampai di gerbang desa mereka Tapi penduduk yang menetap di desa melihat dari arah kejauhan Tampak rombongan yang mengejar rombongan kepala desa mereka Semakin dekat semakin jelas bahwa yang mengejar adalah klen rong Semua penduduk desa katak mulai panik mendengar klen rong datang menyerang Mereka menyalahkan Ceng karena mengulur-ngulur waktu untuk mereka melarikan diri Fei Hu menjadi penduduk yang paling vokal menyalahkan MC kita Ia menuduh Ceng dengan sengaja menarik klen rong ke desa katak Ia hanya berniat menyeret seluruh penduduk mati bersamanya MC kita yang merasa puas membodohi rakyatnya Tertawa terbahak-bahak di depan mereka Memang Ceng tidak pernah berencana untuk melarikan diri Ia tak mau bertingkah seperti anjing pengecut yang menyodorkan punggungnya pada musuh Kemudian ia mengeluarkan pedangnya Mengatakan para penduduk terlalu takut sebelum melawan Sekarang klen rong sudah tiba Mereka semua tidak akan bisa mundur Dan saat ini mereka tidak punya pilihan lain selain mengorbankan diri untuk pertempuran Tetapi Fei Hu masih ragu untuk melawan klen rong yang jumlahnya ribuan Tapi Ceng tetap percaya diri dan menunjukkan bahwa mereka bisa melawan suku rong Lalu ia memerintahkan blacksmith zoo menyiapkan heavy crossbow untuk menembak Mereka lalu mulai mengoperasikan senjata berat itu Membidik arah dari suku rong sementara itu prajurit prisai berjaga-jaga Jika ada serangan jarak jauh dari klen rong Tauman yang menyadari para bandit berada di atas tembok benteng Ia lalu mengopando pasukannya untuk menembak Ceng yang melihat itu langsung menyuruh pasukan prisai menahan serangan anak panah dari klen rong Sementara itu pasukan heavy crossbow mulai memberikan serangan balik mereka Ketika Tauman mendekati gerbang Ia baru menyadari adanya tembok yang sulit untuk ditembus Panah-panah besar yang mulai dilontarkan heavy crossbow Mulai menumbangkan beberapa dari klen rong Selain itu kata pull yang ada di sepanjang tembok benteng Juga ikut merampaikan pentempuran dengan batu-batu besar sebagai amunisinya Barisan klen rong mulai kocar kacir Kesulitan untuk menghadapi batu dan anak panah besar yang menghujani mereka semua Cavaleri mereka sungguh tak terkoordinir Ada yang mundur Tapi ada juga yang tetap menyerang layaknya gelombang yang bertabrakan di lautan Banyak orang-orang yang mati entah dari batu, anak panah maupun terinjak-injak oleh temannya sendiri Melihat keadaan itu MC kita mulai menceramahi rakyatnya Mereka semua mengatakan klen rong tak terkalahkan Meski fisik yang kuat sehingga semua orang tak berani melawan Image klen rong yang seperti itu menyebabkan klen rong mudah mengalahkan mereka Orang-orang itu terlalu pengecut takut sebelum melawan Sekarang Cheng mulai membuka mata penduduk desa Klen rong bukanlah berkepala tiga dan bertangan enam dan juga tak terkalahkan Mereka bukanlah monster Mereka dibesarkan oleh orang tua dan tentunya mereka juga manusia Mereka akan bisa dikalahkan jika takut sakit ataupun mati Cheng kemudian mengakhiri pidatuhnya Dengan menyuruh mereka mulai menembak Sampai klen rong berada di luar jangkauan Atau sampai amunisi mereka habis Pasukan rong yang mundur mulai berada di luar jangkauan Cheng lalu mengajak rakyatnya yang berani Untuk mengejar sisa pasukan rong yang berusaha kabur Dan membunuh mereka Dua ribu orang di desa bergegas keluar Tapi sisa klen rong hanya memiliki dua hingga tiga ratus prajurit Mereka pun juga terluka dan lelah Klen rong tak bisa melawan balik dengan efektif Cheng daily juga tidak tergesa-gesa memburu mereka sampai mati Tetapi perlahan-lahan mengejar dan menghabiskan kekuatan fisik mereka Akhirnya MC kita dan para prajuritnya berhasil mendorong sisa suku klen rong Sampai sudut jalan buntu Mereka ternyata juga telah disambut pasukan shouyu yang telah menunggu mereka Selama satu malam 720 klen rong meninggal di gerbang kota Dan tiga ratus sisanya dimusnahkan di celah gunung king nui Sayangnya beberapa orang tewas dalam pertempuran Puluhan luka serius dan lebih dari seratus luka ringan Di pagi hari di camp Sukurong Jaime menunggu beberapa klen rong yang dipimpin Tauman kembali Ia berpikir kekaisaran mudah sekali untuk dihancurkan Mungkinkah Tauman terkena penyergapan dan mereka semua yang mengikutinya telah mati Tiba-tiba ada seorang klen rong yang melaporkan apa yang terjadi Saat matahari terbenam Pasukan klen rong pun mulai bergerak keluar Dan mengirim pasukan ke gunung king nui Sementara itu di depan gerbang desa katak Terlihat mayat-mayat dari klen rong yang bertebaran di mana-mana Penduduk desa bergotong royong untuk menguburkan mayat-mayat tersebut Hingga matahari mulai terbenam Cheng memperhatikan mayat-mayat klen rong dari atas tembok desa Tiba-tiba Rosistem datang menemuinya Ia memuji performa Cheng dalam pertempuran kemarin Karena Rosistem sudah tak lama muncul di depannya MC kita mengira dia akan hilang selamanya Mempung sin si Rosistem ada di situ Cheng mulai curhat tentang segala keresahan yang di dalam hatinya Sudah setahun ia terisekai karena keberadaan Rosistem Mau tak mau Cheng berpikir bahwa dunia yang ditinggalinya sekarang Sebenarnya hanya sebuah game Ia bisa melihat informasi orang-orang di gunung king nui Selama ia ingin melihat mereka Orang-orang itu seperti NPC dalam sebuah game Biografi karakter, skill, bahkan beberapa data yang tidak dapat diukur juga terlihat Tapi kemudian Cheng menemukan bahwa semakin banyak orang yang tidak bisa ia lihat Misalnya Li Jingzai, Pramal Tua, Hu Erli MC kita hanya bisa mengatakan bahwa dia dari suku wrong Saat Cheng semakin memahami dunianya Ia mulai berpikir keberadaan Rosistem tidak sesuai dengan dunia Dunia yang ditinggalinya semakin nyata Namun Rosistem malah menjadi seperti parodi dalam novel yang menyatu dengan pikiran Cheng Oleh karena itu meskipun Sin adalah sebuah sistem Ia memiliki sedikit otoritas di dunia ini Sebenarnya Cheng bertanya-tanya Rosistem itu apa? Apakah dia hantu, dewa, atau malaikat? Dan lebihnya lagi terpilihnya MC kita juga masih misterius Nama sesungguhnya dari Rosistem adalah Sin Kelahirannya seperti berhubungan dengan jiwa Cheng Ketika ia pertama kali terbangun sebagai wizard system Sin bingung begitu dia lahir Sin mendapatkan otoritas untuk mengelola sistem itu Dan dengan otoritas itu undian jendral Undian hadiah Dan meningkatkan level fungsi sistem memiliki kemungkinan yang tak terbatas Dan Sin merupakan keberadaan satu-satunya di dunia itu Sebuah keberadaan yang dapat mengubah dunia Dan sebenarnya Sin juga tak tahu apa sebenarnya dirinya Ia juga berkata Cheng lah yang membawa pikirannya yang tidak dimiliki di dunia itu Tujuan kelahiran Sin untuk memimpinnya mencapai puncak Mungkin mereka akan menemukan jawaban dari apa sebenarnya sistem itu Ketika mereka mencapai ujung dari cerita ini Cheng masih belum puas dengan perkataan Sin Ia masih bertanya-tanya Ketika MC kita pertama kali menyebrang Apakah pikiran Sin menyatu dengan pikiran Cheng? MC kita melanjutkan keluhannya Ketika pertama kali menyebrang Ia ingin mengumpulkan wanita cantik ketika ia melihatnya Dan ia ingin merampok harta ketika ia melihatnya Cheng lalu menghadapi ribuan pasukan kota Heishi Ia bisa membunuh tanpa ragu, serakah, dan berdarah dingin Lalu setelah itu perasaannya perlahan menghilang Dan bahkan membiarkannya melepaskan Luheng dari desa Katak Kenapa Cheng bisa melewati semua itu? Kenapa Cheng bisa merubah pola pikirnya? Apakah semua itu ada campur tangan dari sistem? Mendengar hal itu, Sin kemudian menyentil jidat Cheng Sistem ternyata menyatu sementara dengan Cheng Sebagai perlindungan saat MC kita baru saja menyebrang Dan terhidung sebagai pemula Di mata Sin, Cheng adalah pemula yang tak pernah mengalami hidup atau mati Ia benar-benar langsung melemparkan MC kita ke medan perang Sin khawatir MC kita bisa gila jika ia tak membantunya Sin juga memperbesar keberuntungan dan memberi motivasi untuk terus hidup di dunia itu Tanpa tersesat Ia melindungi sementara rasa takut Cheng akan kematian Sehingga MC kita bisa memegang senjatanya dengan kuat di depan musuh Dan MC kita tak akan berbelas kasih kepada musuh Sampai Cheng sudah memahami dan beradaptasi dengan dunia itu Sin memberinya mental yang kuat Tapi Cheng yang sekarang masih belum puas dan semakin manja kepada sistem Dan kemudian Sin menyuruh Cheng untuk tidak overthinking Karena belum puas Cheng bertanya kembali Sampai kapan perlindungan pemula itu aktif Kata Sin, perlindungan pemula itu menghilang ketika ia melawan seribu pasukan kota Heishi Cheng masih merasa ia terpisah dari dunia yang ia tinggali MC kita selalu merasa menyukai Su Ying dan Liu Zi karena pengaruh dari sistem Ia tak tahu perasaan dalam hatinya itu benar ataupun salah Ia selalu merasa bahwa perasaan itu muncul karena ia ingin menyelesaikan misi yang dikirim sistem untuk mengejar Su Ying Dan Cheng merasa sedikit sedih dan bingung Xin lalu menyarankan untuk mengejar Su Ying daripada diam memikirkan apa yang sebenarnya ia rasakan Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk itu Karena klen rong masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh MC kita Di malam hari di desa katak yang sepi Cheng mengetuk pintu kamar Su Ying Tapi Xiaodei yang keluar dan mengatakan Su Ying bersiap untuk tidur Akan tetapi dari dalam Su Ying menyuruh Cheng untuk masuk Rupanya MC kita ingin membicarakan sesuatu hal yang penting dengan Su Ying Cheng lalu menyuruh Xiaodei untuk keluar Kesal dengan Cheng yang tak membiarkan dia di dalam Xiaodei mencoba mengintip lewat jendela kamar Su Ying Tampak nonanya sedang membicarakan tentang kapan kedatangan klen rong akan tiba Sekitar 3 atau 2 hari lagi kata Cheng Tiba-tiba setelah Su Ying menanyakan keperluan Cheng MC kita dengan malu melamar Su Ying Ia mengajak perempuan berambut merah itu untuk menikah dengannya sekarang Wah Jir Su Ying di saat itu berbunga-bunga mendengarnya Tapi apakah saat ini adalah waktu yang tepat Cheng mengaku masalah ini benar-benar mendadak Tidak ada hadiah Tidak ada upacara Tapi ia merasa aneh Jika harus menunggu sampai perang usai Hmm Kebelut Miwi Jadi menurut MC kita lebih baik lebih awal daripada terlambat Ia kembali menanyakan apakah Su Ying mau menikah dengannya Su Ying pun terdiam Sehingga Cheng juga tidak memaksa perempuan itu untuk menerimanya Tapi kata Su Ying Cheng terlalu tergesa-gesa MC kita merasa malu mendengarnya Ia langsung menyuruh Su Ying untuk tidur Sementara dirinya berusaha lari menahan malu Tapi ketika ia ingin mau keluar Cheng mengatakan setelah perang usai Dirinya tidak tahu apakah dia masih hidup Atau gugur di medan pertempuran Mendengar itu Su Ying kemudian bangkit dari kasurnya Dan berkata bahwa sebenarnya dia sudah berpikir Dirinya sudah menjadi milik Cheng Su Ying pun mengampiri Cheng memeluk dan menciumnya Satu persatu pakaian mereka mulai terjatuh sendiri Yah karena kebesaran Lampu lilin di dekat mereka juga dimatikan Karena sudah paham letaknya Xiao De yang mengintip dari luar merasa kesal Kenapa lampunya dimatikan Dari dalam kamar juga timbul suara Solawatan Setelah itu Xiao De pun pergi dengan kesal Karena menurutnya tindakan Cheng terlalu tiba-tiba Menurut Xiao De Nonanya sebenarnya tak tahu apa-apa tentang masalah itu Ia tahu sesuatu saat MC kita yang disebut penjahat oleh Xiao De ini Akan menyentuh nonanya Tapi itu terlalu mendadak Ditambah Xiao De belum menunjukkan nonanya posisi dalam bercinta Aduh Ternyata bocil sudah ahli Tontonannya aplikasi biru Sementara itu Xin duduk di kamar Su Ying Menikmati suasana malam Sambil diiringi suara Solawatan Ya solawatan Beralih ke kota Blackrock Pasukan klan rong sudah berkumpul dan membuat barisan Semua divisi dikumpulkan Chi Mei Dan mereka segera berangkat ke gunung King Nui Sesampainya di celah gunung Xiao Yu yang sedang menyamar melihat mereka lewat Pasukan itu terdiri dari 10 ribu orang Cavaleri berat Cavaleri ringan Dan berbagai prajurit lainnya Bahkan tawanan kota Blackrock Ia kemudian memberi sinyal ke desa Katak Menggoyang-goyangkan pohon yang ada di puncak gunung Fei Bau yang menyadari adanya sinyal dari Shou Yu Fei Hu pun langsung melaporkan ketatangan mereka kepada Cheng Hmm, ganggu saja Di siang hari yang terik Pasukan klan rong sudah mulai mendekati desa Katak Cheng dan Fei Hu terlihat sedang mengintai mereka Tampak penghalang kayu dan galian parit yang sudah disiapkan Ternyata tidak bisa menghentikan pergerakan Sukurong yang dipimpin oleh Chi Mei Cheng kemudian memerintahkan mereka melepaskan anak panah kemudian mundur Segera warga desa Katak mulai menembaki Sukurong Membuat beberapa klan barbar itu jatuh dari kuda Melihat itu, Chi Mei langsung memerintahkan infanteri untuk mengejar dan membalas pasukan Katak Tetapi, Cheng dan rombongannya langsung mundur Salah satu infanteri Sukurong melaporkan kepada Chi Mei Bahwa mereka kehilangan jejak orang-orang yang menyerang mereka Karena medan dan hutan yang terlalu rumit Chi Mei kemudian membagi tim untuk mengintai Sementara yang lain tetap melanjutkan perjalanan mereka Mengandalkan keuntungan geografis Cheng terus menggunakan taktik gerilia untuk memperlambat klan rong Tapi setelah tiga hari, Sukurong tetap tiba di luar desa Katak Chi Mei sebenarnya mengincar daerah belakang gunung di balik puncak Bulhor Tapi, Chi Mei bingung bagaimana bisa ada sebuah kota di tengah lembah dengan pepohonan yang lebat Dan juga tentang pasukan yang ditempatkan di daerah itu Lalu prajurit siapa yang menyerang anak buahnya Ia kemudian berpikir selama dirinya mendobrak dan memantai seisi kota Dia bisa mendapatkan barang-barang yang diincarnya Pangeran suku Berber itu langsung mengomando pasukannya untuk menyerang Di sisi lain, Cheng mulai mempersiapkan penduduk untuk siap berperang Sukurong menggunakan tangga-tangga yang dibawa mereka untuk memanjat tembok desa Katak Anak panah dan batu-batu mulai berterbangan di atas medan perang Penduduk desa Katak berusaha keras menahan gelombang serangan dari Sukurong Fei Bau kaget ternyata mereka juga membawa ketapel batu-batu besar Salah satu garis pertahanan desa Katak berhasil dirusak Sukurong King Meng lalu mengajak Zhang Fei untuk menahan garis pertahanan yang rusak Dan keadaan itu mulai kacau balau Beberapa Sukurong sudah berada di atas tembok dan mulai menyerang para prajurit Guan Yu lalu mengajak Zilong untuk melawan Sukurong yang berhasil memanjat tembok Dua bersaudara pengguna tombak itu berhasil memukul mundur beberapa pasukan suku barbar Nonabai juga terlihat ikut andil di garis pertahanan desa Katak Tapi Sukurong mulai mengeluarkan kartu-kartu mereka Selain menara ketapel batu Sukurong itu juga memiliki batering ram atau alat pemukul dinding Mereka lalu berusaha mendobrak pintu gerbang utama desa Katak Dengan memuturkan batering ram mereka Sementara itu penduduk mulai menuangkan minyak di tangga-tangga Sukurong Hingga membuat tangga menjadi licin Selain itu pemanah desa Katak juga melontarkan anak-anak panah api mereka Minyak-minyak yang ditumpahkan penduduk bereaksi dengan anak panah yang ditembakkan Strategi ini terbukti ampuh ketika minyak itu akhirnya membakar Sukurong Yang berada di garis depan Namun serangan Krangkrong yang dimulai dari senja itu baru berakhir ketika bulan tepat di atas mereka Karena tidak bisa menembus pertahanan desa Katak Jimei akhirnya memanfaatkan malam untuk berkemah 3 mil jauhnya dari desa Katak Beralih ke daerah Ginzou, kota Tianyi Tepatnya di kediaman tuan kota Ternyata disana adalah tempat pengusian Feng Bo Shan Tapi pemilik rumah itu selalu memalak wali kota Lauye secara halus Untuk mengizinkan Feng Bo Shan tinggal disana Otomatis dia memberikan perlindungan kepada Bo Shan Mereka mempunyai banyak keluarga yang tinggal disana Dan Bo Shan bisa meminta apapun selama mereka bisa menyediakannya Namun keluarga itu menghadapi beberapa kesulitan Feng Bo Shan yang merasa tersindir Kemudian mempersilahkan ibu itu memilih barang berharga yang dimilikinya Karena tak ada pilihan lain untuknya sekarang Setelah ibu itu keluar Feng Bo Shan tampak murung di depan harta-hartanya Sampai beberapa lama hartanya bisa bertahan Tiba-tiba pengawal Feng Bo Shan datang dan memanggilnya wali kota Pria gendut itu merasa tidak nyaman jika dipanggil wali kota Tapi dia berada di kota lain Ternyata pengawal itu mendapatkan kabar Klan Rong masih belum menginfansi kota Yuzhou Pengawal Feng Bo Shan mulai curiga jika Cheng berhasil menahan Sukurong Wali kota Lou Ye itu pun memerintahkannya untuk memperhatikan pergerakan di gunung Qinghui Sementara itu di kota Yuzhou Yang Long Ting dan Ki Dekian sedang bersiap menyambut Klan Rong Mereka mendapati masalah produksi anak panah yang membutuhkan waktu satu bulan Long Ting pun marah mendengarnya dan menyuruh Ki Dekian untuk mempercepatnya Karena Klan Rong tak akan menunggu selama itu Ketika Yang Long Ting melihat prajurit-prajurit yang sudah bersiap Ia menghampiri seorang prajurit muda yang masih berumur 16 tahun Yang Long Ting tak mewajibkan dia untuk berperang jika anak itu ketakutan Tapi Raja Yuzhou itu malah curhat karena sebenarnya dia yang takut Sambil pergi meninggalkan barisan pertahanan itu Seketika prajurit-prajurit itu terlihat membanggakan Raja Yuzhou yang terlihat baik di mata mereka Tak lama setelah Yang Long Ting kembali ke kediamannya Seorang prajurit melaporkan bahwa Klan Rong masih belum melewati Gunung King Nui Raja Yuzhou itu pun juga mulai berpikir apakah Cheng Daile benar-benar memblokir Klan Rong Sentak, ia langsung menyuruh prajurit itu untuk mengawasi Gunung King Nui Dan mendapatkan update situasi di sana Kabar tentang Klan Rong yang belum melewati Gunung King Nui mulai tersebar kemana-mana Banyak orang yang berpikir sama dengan Yang Long Ting Mereka lalu mengirim pengintai untuk menyelinap ke Gunung King Nui Pasukan kota, bandit, dan orang-orang kaya semuanya mulai tertarik Gunung King Nui yang kurang dikenal tidak pernah menarik seperti sekarang ini Dan diantara mereka yang melarikan diri dari infansi perang Klan Rong Beberapa orang mulai berpikir untuk kembali Tetapi, Liru dan Gong Yang Ai terlihat sudah mengemasi barang-barang mereka dan menjauh dari perang Mereka tampak bahagia di tengah krisis infansi perang Sukurong Sementara itu, di desa Katak Manager Huang melaporkan kepada Cheng rangkuman hasil peperangan ronde pertama dengan Sukurong Setelah para penduduk melawan suku barbar itu Keberanian mereka mulai menurun Tapi, kekuatan bertarung mereka tak bisa dibandingkan dengan Sukurong Kekuatan pertahanan para penduduk bisa dibilang kuat Ketika salah satu dari garis pertahanan terluka Akan selalu ada orang yang dapat menggantikan mereka Pertempuran kemarin tidaklah memakan korban jiwa Tapi, yang luka ringan maupun berat terhitung lebih dari 100 orang Saat ini, mereka semua terluka sudah ditangani Liu Bei Bahkan, tempat praktek bocah Madesu ini mulai penuh sesak Tapi, obat-obatan masih cukup untuk mengobati korban-korban itu Di sisi lain, tembok yang rusak sudah mulai diperbaiki Para prajurit Melihat pertempuran kemarin, Sukurong seharusnya tidak pandai menggunakan pelontar batu Karena, beberapa batu tidak mengenai kotak dan beberapa terbang melewati kota Untuk persenjataan, para wanita dan anak-anak ikut memantu membuat anak panah Heavy crossbow yang rusak mulai diperbaiki pandai besi Zhu Dan pandai besi lainnya juga membuat lebih banyak senjata-senjata berat lainnya Mendengar itu, Cheng mulai percaya diri dan bisa mengalahkan klan Rong jika ia diberi waktu Tapi, manajer Huang mengingatkan bahwa pertempuran kemarin hanyalah pembuka Dan bersamaan dengan itu, klan Rong mulai menyerang lagi Manajer Huang mulai menyalakan asap dan membunyikan generang perang Cheng kembali mengomando prajuritnya untuk menyiapkan heavy crossbow Pelontar batu dan barisan pertahanan Ronde kedua perang akan dimulai Manajer Huang melihat sesuatu yang aneh dari barisan pertama Sukurong Ternyata, mereka adalah pengungsi yang telah ditangkap suku barbar itu Sukurong menggunakan barisan pengungsi untuk menerobos masuk ke kota Ya, adu taktik antara MC kita dan pangeran Rong pun telah dimulai Manajer Huang kaget melihat strategi barbar yang digunakan oleh klan Rong Cheng juga mulai ragu tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk menanggulangi serangan itu Sementara, barisan Sukurong semakin lama semakin mendekat Dari jauh, Cimei merasa puas dengan strateginya Ia belum melihat satupun anak panah keluar dari benteng desa katak Yang menandakan strateginya tepat sasaran untuk menggunakan berisai para pengungsi itu Semakin dekat barisan pengungsi semakin terdengar teriakan-teriakan minta tolong dari mereka Namun setelah mereka masuk ke area jangkauan pemanah dari artileri desa katak Cheng menyuruh semua prajuritnya untuk bersiap-siap Akan tetapi MC kita ternyata masih ragu karena melihat barisan para pengungsi Namun ketika melihat klan Rong yang juga mendekat Ia akhirnya mengomando pasukannya untuk mulai menembak Ratusan panah kecil maupun besar mulai menghujani rombongan klan Rong dan para pengungsi Poin ketakutan Cheng juga meningkat drastis Satu persatu pengungsi yang ditawan klan Rong mulai bertumbangan Moral pasukan desa katak mulai menurun melihat kejadian itu Sementara poin ketakutan Cheng terus mengelambung tinggi Seolah tidak peduli akan hal itu Kelompok kedua mulai dipersiapkan Cheng dan mulai menembaki panah mereka Cimei tak menduga desa katak akan mengambil tindakan seperti itu Tapi setidaknya ia berhasil menurunkan moral dan semangat juang lawannya Sementara itu Cheng mulai diantui teriakan-teriakan para pengungsi Para pengungsi yang tewas dan terluka Teriakan mereka kesedihan mereka langsung termintas di benak Cheng Emosi ketakutan yang tak terhitung jumlahnya Menghantam pikirannya seperti gelombang air pasang Keputus asaan, kebencian, rasa sakit, kesedihan Bau yang sangat menyengat mulai muncul Entah apakah itu campuran darah dan organ dalam Mungkinkah sistem memang ingin Cheng merasakan hal itu Di sisi lain, Sukurong mulai memanjat tembok Dengan perasaan tak karuan, Cheng menyuruh penduduk itu untuk mempertahankan desa mereka Karena mereka akan berakhir seperti pengungsi jika desa katak kalah Batu-batu pun mulai dilontarkan, panah-panah terus ditembakkan Pasukan bersenjata jarak dekat memantai Sukurong yang berhasil memanjat tembok Para pemanah pun ikut mundur mengisi amunisi mereka Sementara para pejuang tombak maju ke garis pertahanan Sukurong melihat situasi tak berpihak kepada mereka Banyak klenrong yang tewas dalam serangan ronde kedua itu Akhirnya Cime memilih untuk mundur kembali Kini mayat-mayat yang tergeletak di depan gerbang desa katak Seolah diiringi suara dewa yang mulai terdengar di tengah medan perang Seseorang yang tak memiliki orang tua Tetap bertahan hidup di dunia yang berat ini Hidup dengan ketakutan tapi tak bisa hidup lama Apakah mungkin itu salahnya ia dilahirkan? Apa salahnya membunuh? Tak akan ada yang tahu mereka hidup atau mati Terlihat Sin memandangi mayat-mayat korban peperangan di atas tembok Kemudian suara dewa lanjut terdengar Meskipun kau menangisi akhir dunia, surga dan bumi semuanya pun juga menangis Tak lupa rumput-rumput dan pepohonan yang merana Jiwa-jiwa yang tak punya tempat untuk pergi ketika tak ada pengorbanan yang akan datang Akan ada selalu tahun-tahun yang buruk Orang-orang satu persatu pun digantikan Sayangnya itu yang disebut perang adalah hal brutal seperti ini Setelah pertempuran beberapa hari Cheng mendapatkan 200.000 hingga 300.000 poin ketakutan dari klan rong Mereka benar-benar tidak takut mati untuk berperang Tapi kemarin ratusan ribu poin ketakutan itu diperoleh langsung dari para pengungsi Sekarang Cheng memiliki 1.131.385 poin ketakutan Poin sebesar itu bisa ia tukar dengan jenderal terbaik Namun Cheng masih merasa bersalah meskipun jumlah poinnya sebanyak itu Tetapi ia tetap melakukan summon jenderal Xin pun datang dan mulai ritual pemanggilan jenderal Ia mengumpulkan partikel cahaya dalam tangannya Membentuk bola fusi partikel cahaya Ia mulai membacakan mantra-mantra pemanggilan Denyut jantung dunia akan memperkenalkan cahaya bintang-bintang Seraya membaca mantra-mantra itu Altar pemanggilan mulai muncul di belakang Xin Ia lalu melanjutkan mantra-mantra Jutaan emosi akan melintasi saluran dunia Dan langsung menyatu menjadi orang hebat yang cukup untuk mengacaukan dunia Kristal jiwa yang terbelenggu rantai-rantai sistem Mulai muncul di antara beberapa patung prajurit berunggu Bola fusi itu berubah menjadi cahaya putih keungguan Menjadi cahaya kuning kemasan Cheng terpana melihat cut skin pemanggilan jenderal yang baru Ia berharap dikasihani sistem dan diberi pria yang hebat Supaya ia bisa selamat dari kesulitannya sekarang Sementara itu Xin masih komat kamit Para pahlawan sejarah terlahir kembali Keluar dari ruang dan waktu Partikel cahaya perlambang jiwa lepas dari kristal yang membelenggunya Dan ding Jenderal terbaik kepala macan tutul yang bernama Lin Chong muncul Ia berumur 33 tahun dengan skill wavebreaking 7-fold spear Dan mempunyai atribut tersembunyi Ribuan mil mencari kerabat Karena Cheng mempunyai 3 jenderal terbaik Harusnya desa sudah bisa diupgrade ke level 3 Tapi setelah Cheng memencet layarnya beberapa kali Sistem menolaknya karena kondisi tak mencukupi Xin penasaran dan melihat apa yang dilakukan Cheng Ia kemudian menjelaskan upgrade bisa dilakukan jika Lin Chong sudah masuk ke desa Namun Cheng bingung bagaimana caranya Lin Chong bisa masuk ke desa kata Apalagi jika ia dibunuh klenrong saat melewati camp Cheng akan kehilangan seorang jenderal dengan sia-sia Sementara itu di camp klenrong Para petinggi sedang mengadakan rapat Mereka heran setelah penyerangan lebih dari satu hari Sukurong masih tidak tahu batas kekuatan lawan Mereka bertanya-tanya dari mana pasukan itu datang Padahal kekaisaran bisa mereka kalahkan dalam satu hari Serangan mereka tak menghasilkan apapun Dan banyak anggota klen mereka yang mati sia-sia Beberapa klen-klen kecil semua anggotanya terbunuh dalam perang itu Xiong Luhu merasa menyesal masih terus melanjutkan perang Padahal mereka bisa kembali setelah menyerang kota Black Rock Lily yang mengejeknya takut dengan orang-orang kekaisaran Merasa tak terima diejek Akhirnya kedua orang itu berkelahi Jimmy yang ada di sana merasa kesal Ia iri dengan kehidupan di kekaisaran Ia tak akan bertemu orang-orang idiot barbar seperti mereka Tiba-tiba suara generang perang terdengar dari arah desa katak Klen rong pun keluar dari kem dan melihat situasi di luar Setelah melihat Sukurong sudah berkumpul Manager huang menghentikan sang pemukul generang Zhang Fei yang suaranya paling nyaring Dan bisa balistung mulai membacakan pengumuman Karena Sukurong terkenal memiliki gaya seni bela diri Dan keterampilan berkuda yang tidak lebih dari teknik binatang buas Maka Cheng akan mengajarkan seni bela diri dari kekaisaran Tindakan itu dilakukan untuk menghindari prajurit yang mati sia-sia Jika klen rong bisa mengalahkan Cheng Dai Lei Penuduk desa katak akan membuka gerbang dan menyerah kepada mereka Mendengar pengumuman itu Klen rong menanyakan sebenarnya siapa Cheng Dai Lei MC kita lalu menjawab bahwa dirinya adalah seorang jenderal Yang ditempatkan di gunung Qing Nui Seorang penguasa kota Lao Ye Raja Yuzhou dan Dewa Kapak Seni Abadi Sekaligus Raja Katak yang menjaga gunung Qing Nui Klen rong yang merasa ilfil mendengar perkenalan Cheng Berbeda halnya dengan Zheng Fei Yang mengatakan mereka adalah calon mayat di bawah kapak Cheng Dai Lei Juga ingin mereka memperkenalkan pemimpinnya Cimei lalu membisiki Li Li Yang Untuk memperkenalkannya dengan keren Bobby botak biadab kemudian berteriak dan memperkenalkan Cimei Pangeran ke-10 itu pun kesal mengatakan gobloknya Li Li Yang sampai keubun-ubun dalam hatinya Genderang perang dibunyikan kembali dan gerbang desa Katak pun dibuka Ternyata salah satu dari lima terkuat dari desa Katak yaitu Qing Meng maju pertama kali Cimei menanyakan ke klennya siapa yang berani maju duluan Dan mereka pun berebut untuk menjadi lawan pertamanya Tapi kuda hitam yang dikendarai pria berbaju merah sudah melesat menuju arena Cimei yang masih mencoba mengamati tak mengenali orang itu Menurut anak buahnya dia adalah seorang pejuang yang berlindung di suku Barbar Utara Dengan rambut merah acak-acakan dan membawa gada Nampak tidak asing di mata penuduk desa Katak Ya kalian benar pria itu adalah Du Mao Ia menantang Cheng untuk bertarung dengannya Cheng pun merasa penasaran kenapa ia berakhir di Klenrong Dan malah mengajak Du Mao bertarung bersamanya Melawan Sukurong Atas dasar garis keturunan Tapi ia tetap ingin menantang Cheng Mendengar jawaban Du Mao MC kita malah menyuruh King Man untuk membunuhnya King Man pun maju melesat memperpendek jarak dengan Du Mao Dua pria kekar berambut merah itu Mulai menabrakkan senjata jarak dekat mereka Du Mao dan King Man terlihat imbang Salah satu harus menggunakan jurus yang tak biasa Jika mereka ingin menang Klenrong pun mempunyai pendapat yang sama Pertarungan dua orang kekar itu berlangsung sangat intens Tapi Cheng merasa King Man akan segera menang Di tengah pertarungan itu King Man akhirnya melihat celah kemenangan Ia menusukan tombaknya ke leher kuda Du Mao dan kuda itu pun langsung hilang ke seimbangan dan terjatuh Du Mao juga terpental dari pelana kudanya Melihat hal itu, Chi Mei langsung mengirim orangnya untuk pergi menyelamatkan Du Mao ketika King Man sudah siap membunuhnya Dengan cekatan Du Mao berguling menghindari serangan tombak King Man Suku Rong akhirnya berhasil sampai tepat waktu dan menarik tubuh Du Mao King Man lalu mengejar mereka tapi Cheng menghentikannya Pria bertombak itu pun akhirnya kembali masuk benteng MC kita juga menyuruh Klenrong untuk tunduk dan menyerah Karena mereka kalah di ronde pertama pertarungan satu lawan satu Tapi Li Liang tak mengakuinya Kedua orang yang bertarung barusan sama-sama dari kekaisaran yang tak bisa dibanggakan Cheng yang merasa kesal dan mengirim Zilong untuk ronde kedua Kini Zhao Zilong dari gunung Cheng telah hadir di arena Klenrong kemudian berebut lagi untuk maju melawan Zilong yang merasa dipandang masih anak-anak di mata mereka Merasa diremehkan, Zilong memutuskan untuk langsung serius dan mengeluarkan seluruh kekuatannya Duel satu lawan satu antara Cheng dan Chi Mei masih berlanjut Salah satu prajurit dari Klenrong mulai maju menghadapi Zilong Pria pemegang dua pedang itu merasa percaya diri karena lawannya masih muda Namun setelah pria itu masuk ke arena Zilong langsung menggunakan jurus tombak ratusan burung Cao Feng Poinix api Hanya dengan satu jurus itu Klenrong tumbang tak berdaya Sukurong yang lain kaget melihat temannya kalah hanya dengan satu gerakan saja Zilong tampak kecewa karena lawannya hanya kalah dengan satu gerakan Tapi Klenrong sudah bersiap dan mengirim orang berikutnya untuk melawan pengguna tombak desa katak Orang Sukurong kedua ini memberikan sedikit perlawanan Tapi tidak butuh waktu lama untuk Zilong mengalahkannya juga Lanjut ke ronde ketiga Zilong kembali menang Ronde keempat, kelima, keenam hingga ketujuh dimenangkan oleh Zilong Namun pria muda itu mulai kelelahan Ketika melihat itu, Cheng menyuruhnya untuk kembali Warga desa yang unggul di dalam duel ini mulai mengolok-ngolok Sukurong Membuat moral prajurit desa katak menjadi naik Di sisi lain, status moral Sukurong semakin turun Ji Mei kemudian memiliki ide bagus Ia memprovokasi Cheng untuk maju sendiri melawan Jendral selanjutnya Dan jika MC kita menang, maka Ji Mei akan segera mundur Cheng yang menolak usulan dari Ji Mei Tapi Pangeran Klenrong tak menyerah Ia terus memanas-manasi Cheng Jika MC kita takut, Ji Mei menyuruh Cheng untuk membuka gerbang dan menyerah Tapi Paman Su setuju dengan ide Ji Mei yang pertama Moral dari prajurit akan naik jika Cheng turun ke arena Cheng mulai teringat jika peperangan ini Sebenarnya ia paksakan kepada para penduduk Karena sependapat dengan Paman Su Cheng memutuskan untuk turun dalam pertempuran Untuk membuat para prajurit tenang Serta dapat meningkatkan moral mereka Ia turun dengan mengendarai kuda hitam dan membawa kapak kebanggaannya Namun sebelum maju, ia berpesan kepada King Man dan Zilong Untuk menyelamatkannya ketika ia tidak bisa bertarung lagi Ji Mei yang melihat Cheng yang keluar dari gerbang Ia lalu menyuruh anak buahnya melepaskan satu monster yang sempat mengacau di camp Orang itu adalah Lin Chong Ia ternyata tertangkap oleh Sukurong Ji Mei lalu menyuruh Chong untuk membunuh Cheng agar bisa bebas Lin Chong pun akhirnya pergi ke arena duel Awalnya MC kita tak mengenalinya Tapi ketika ia melihat jendela sistem Ia baru sadar bahwa itu adalah Lin Chong Jenderal hasil pemanggilan yang ditunggu-tunggu kedatangannya Tapi pria bermata hijau itu tak segan-segan untuk menyerang Cheng Serangannya yang cepat membuat MC kita pun tersudut Tapi Cheng mulai mengeluarkan jurus telk no jutsu di tengah pertempuran Akan tetapi Lin Chong yang ingin diberi kebebasan dari klen rong Masih tetap menyerang Cheng Sukurong juga kagum ketika melihat performa Lin Chong yang berhasil menyudutkan MC kita King Man yang melihat itu mulai khawatir dengan keadaan MC kita Tapi Zilong menghentikannya Jika mereka menyelamatkannya sekarang Mereka bisa-bisa akan melawan klen rong Yang membuat mereka kesusahan untuk menyelamatkan Cheng Ditambah gerbang kota juga menjadi sasaran jika klen rong mulai menyerang Sementara itu Cheng masih mencoba bernegosiasi dengan Cheng Akhirnya lawan MC kita itu mengutarakan tujuannya Yang mana ia berusaha mencari anak dari kepala keluarga Lin Ia mendengar bahwa anak itu masih hidup Tapi ia tak tahu keberadaannya Lin Chong terus meminta maaf ketika ia melancarkan serangannya ke Cheng Karena merasa bersalah di hadapan MC kita Karena penasaran dengan anak yang dicari oleh Lin Chong Cheng pun bertanya nama anak yang dia cari-cari Lin Chong kemudian menjawab bahwa nama anak yang dia cari adalah Lin Seo Yu Mendengar jawaban itu Cheng langsung mengatakan bahwa anak itu sekarang ada di desanya saat ini Chong yang mendengar itu sempat tidak percaya Karena ia melihat senjatanya ada di tangan klen rong Cheng lalu mulai menjelaskan seberapa dekat dia dengan Seo Yu Ia menceritakan bahwa Seo Yu suka makan Bagaimana jurus-jurusnya Armor besinya Keahliannya dan juga mimpinya Mereka berdua tetap berbicara sambil bertarung King Man menyadari sesuatu ketika gerakan Chong mulai melambat Bahkan Cheng dan Chong bertukar satu pukulan satu sama lain MC kita terus menceritakan kedekatannya dengan Seo Yu Yang memiliki tanda lahir merah di dadanya Dan lain sebagainya Mendengar semua itu Chong bukannya percaya Tapi malah menganggap Cheng dan Seo Yu memiliki hubungan terlarang Ya sebuah reaksi yang wajar Ngapain? Coba Lihat dada orang Fakta-fakta yang diutarakan MC somplak kita terlalu berlebihan Cheng kemudian memilih untuk mundur Ia berjanji akan menyelamatkan Chong 2-3 hari ke depan MC kita lalu pergi meninggalkan arena Ia beralasan mengisi perut terlebih dulu Dan menyatakan pertempuran mereka seri Semua orang yang mendengar itu pun kesal dibuatnya Padahal MC kita lah yang sebenarnya hampir kalah Setelah sampai di dalam gerbang Cheng menyuruh Zilong dan King Man untuk mengumpulkan semua petinggi di aula Karena ada hal penting yang harus dibicarakan Singkat cerita Semua petinggi sudah berkumpul di aula MC kita langsung menjelaskan orang yang bertarung dengannya adalah kawan lamanya Dan tujuan ia mengumpulkan para petinggi sekarang adalah untuk membahas cara Untuk menyelamatkan teman Cheng dari cengkeraman Zilong Liu Bei lalu menanyakan seberapa penting orang itu Karena mencoba menyelamatkannya sama sulitnya dengan menggapai langit Tapi Cheng menjelaskan bahwa orang ini sangatlah penting Semua yang hadir mulai mendiskusikan beberapa ide Ada saran untuk menggunakan teknik brute force Menyerang sukurong secara terang-terangan Kemudian ambil kesempatan untuk merebutnya Ada juga yang menyarankan menggunakan teknik steel Yaitu mengirim beberapa orang untuk menyelinap dan menyelamatkan teman kepala desa mereka Sawyu terlihat hanya terdiam menyimak diantara orang-orang itu Ada beberapa orang yang setuju dengan teknik sembunyi-sembunyi Mengingat pertahanan klan Rong tak terlalu ketat dengan beberapa orang yang jago acting Kemungkinan berhasilnya akan sangat tinggi Namun ada juga yang menolak ide itu Karena situasi perkemahan musuh tidak jelas Maka resikonya juga akan tinggi Kemudian muncul ide menggali lubang yang mana mungkin bisa berhasil Cheng menyuruh semua orang terus berpikir berapapun biaya dan harganya Tugas mereka sekarang adalah bagaimana caranya menyelamatkan orang itu MC kita lalu memberi judul misi kali ini Yakni Safe Private Ling Chong Sementara itu di bumi perkemahan Sukurong di salah satu tendanya Ada dua orang yang sedang berbincang-bincang Ternyata dua orang itu adalah Mengzi dan Dumau Mengzi mengingatkan Dumau agar tidak bertindak gegaba Ia bermaksud menunjukkan kemampuan Dumau pada saat kritis Agar status mereka ditingkatkan Tapi Dumau bertindak terlalu inklusif Dumau masih tak terima jika ia harus berlindung pada orang barbar Karena ia malu pada leluhurnya Menurut Mengzi, Dumau tetap tak akan dihargai di mata suku barbar maupun kekaisaran Karena ia adalah penjahat Dumau tidaklah pintar berbicara seperti Mengzi Jadi satu-satunya tujuan Dumau adalah membalas dendam pada Cheng Selama MC kita terbunuh Ia tak akan tinggal bersama Sukurong lagi Namun Mengzi masih mempengaruhi Dumau untuk menurutinya Atas dasar dialah yang menyelamatkan pria berambut merah itu Dan harusnya Dumau harus membalas kebaikannya Tentunya jika ia tak ingin terkena karma buruk Akibat tidak membalas budi Tiba-tiba generang perang desa Kateg dibunyikan kembali Bam, 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 jirau kan admin Jimmy langsung keluar dan ingin melihat apa yang sedang terjadi Ternyata Cheng sudah keluar dari gerbang dengan percaya diri MC kita menantang Sukurong mengolok-ngolok mereka untuk segera menghadapinya Dia berhasil membuat Jimei jengkel dimana pangeran suku barbar itu pun menyuruh orang untuk menghadapinya Salah satu Sukurong yang membawa dua gada pun maju Cheng kala itu terus mengolok-ngolok Sukurong Ia merasa yang dihadapinya tidak kompeten dan menyuruh mereka mengeluarkan Lin Chong kembali Pria Sukurong tadi langsung kesal Ia bernama Lu Xiong Ia memiliki status sebagai ketua bukit kecil Berusia 36 tahun dan jurus double winmace Lu Xiong pun lalu maju mengampiri Cheng Mengayunkan gadanya berharap bisa menghancurkan tubuh Cheng Namun MC kita cukup cekatan dan langsung mengantamkan kapaknya ke arah pria itu MC kita kemudian menggunakan jurus pemecah semangat penghancur telinga Lu Xiong hanya bisa menahan kapak Cheng Ia menyadari kehebatan teknik milik Cheng Jika dia lengah sedikit saja dia bisa kalah dan mati Cime yang melihat itu juga baru menyadari kehebatan MC kita Xiong dan Cheng masih melanjutkan pertempuran mereka Keduanya bertarung satu sama lain selama 10 gerakan Lu Xiong kemudian menyadari kembali serangan Cheng tidaklah setajam serangan pertamanya MC kita nampaknya mulai kelelahan mengendalikan kapak beratnya Xiong pun melihat ada celah untuk mengalahkan Cheng Tapi Raja Katak yang bijaksana dan menawan langsung mundur Ia beralasan untuk mengisi perutnya kembali Lu Xiong yang merasa kesal ditipu langsung mengejar Cheng dari arah belakang Tapi ketika ia merasa sangat dekat dengan Cheng Selalu ada jarak antara kedua kuda mereka Rupanya kuda hitam milik Cheng mempunyai skill melarikan diri Dimana ia mendapatkan bonus kecepatan saat melarikan diri Dari kejauhan, Cime menjaga Lu Xiong untuk mengejar Cheng Tapi ia terlambat Cheng menyuruh King Man dan Zilong keluar Dan King Meng pun langsung menyatuhkan Lu Xiong dari kudanya Sementara itu, Zilong dan Fei Hu mengikatnya Mereka membawa Lu Xiong yang terikat tak berdaya masuk ke dalam gerbang Cime yang mengetahui Cheng akan bermain curang Langsung menyerang lagi gerbang desa Ia menyiapkan seluruh unit jarak jauhnya Namun Bobby menyadari Lu Xiong digantung di atas gerbang Untuk menjadi perisai hidup Bobby pun menghentikan Cime untuk menyuruh pasukannya menembak Ternyata strategi Cheng berhasil Suku Barbar tak menggunakan pasukan jarak jauh mereka Tapi MC Licekita ini mulai tidak nyaman Jika menggunakan Sandra untuk mencapai tujuannya Pertempuran kali ini berlangsung dari siang sampai malam Setelah memakan ratusan korban jiwa Cime akhirnya mundur tanpa hasil Karena berhasil memenangkan pertempuran kembali Cheng kemudian meminta pangeran suku Barbar itu Menukar Lin Chong dengan Lu Xiong Dan disini akhirnya Cime menyadari tujuan Cheng Ia hari ini tak berencana untuk membunuh Cheng Tapi ia ingin menyelamatkannya Cime mulai gundah gulana Kelompok bukit kecil yang dipimpin Lu Xiong bukanlah kelompok kecil biasa Kali ini pemimpin mereka jatuh ke tangan musuh Jika ia tak menyelamatkannya Kelompok itu mungkin akan langsung menentang Cime Karena tidak ada pilihan lain Pangeran Sukurong itu pun setuju dengan usulan Cheng Mereka harus membiarkan Lu Xiong dan Lin Chong berjalan sendiri Karena kedua pasukan dilarang untuk bergerak maju Akhirnya Cheng berhasil menyelamatkan Chong Dengan dibantu Zilong untuk mengangkat Chong ke atas gerbang Tapi Lin Chong mendapatkan luka serius Dan harus cepat dirawat Liu Bei Tiga general terbaik akhirnya bisa digumpulkan Cheng Ia langsung mengupdate desanya Xin pun datang memberi selamat kepada MC kita Yang telah meraih desa level 3 Cheng telah membuktikan kapasitasnya Ia memiliki pola pikir yang cukup Untuk mengendalikan kekuatan besar Xin kemudian memberinya kekuatan yang bisa menghancurkan seribu pasukan Ia mulai mengumpulkan aura-aura emas di ujung jarinya Lalu menyuntikannya ke jidat Cheng Disusul dengan munculnya beberapa notifikasi kekuatan Cheng telah meningkat Kekuatan fisik juga meningkat Gerakan tempur dan kemampuan tempur telah menyatu dengan pemilik tubuh Tingkat kualitas kepala desa telah mencapai level top Desa pun juga mencapai level 3 Semua skill di desa ditingkatkan satu level termasuk skill persatuan dan penyembuhan Serta masih banyak notifikasi lainnya Status desa katak menjadi desa level 3 yang kokoh Mempunyai populasi sebanyak 4.531 orang dengan skill penyembuhan Persatuan, pertahanan solid dan mempunyai 356.607 poin ketakutan Sang kepala desa juga mendapatkan atribut top level Bandit gunung yang terkenal Notifikasi upgrade ternyata masih berlanjut Platform pemanggilan jenderal pun juga ditingkatkan Setiap menggunakan 1000 poin untuk 10 pemanggilan Dan akan ada garansi karakter top terpanggil Kayak gaca game manji Serta ada kesempatan mendapatkan Supreme Warrior Jika menggunakan 10 juta poin Yang terakhir toko sistem dibuka mulai hari ini Setiap membuka toko sistem Yang diharuskan membayar 10.000 poin Poin ketakutan juga didapat untuk membeli senjata Alat peraga, atribut, seni bela diri, dan populasi Ya, tentu saja tingkat barang yang dijual di toko sistem Yang baru dibuka hanyalah tingkat normal sampai rare Cheng langsung mencoba memakai fasilitas toko sistem itu Ia berpikir seharusnya ada beberapa barang yang dapat dimanfaatkan Saat ini, Cheng memiliki 356.607 poin ketakutan Ia mencoba melihat barang apa yang dijual di toko sistem Di dalamnya ada pil huang Daging, tulang under dead seharga 800.000 poin ketakutan Dual sword ring seharga 600 poin ketakutan Tunggangan unyaman seharga 2 juta poin 500 pengungsi seharga 5 juta poin 100 prajurit dan berbagai buku seni bela diri seharga 30 juta Senjata yan yue kiang longsword Tunggangan jitu milik lubu dan sebagainya Cheng kaget melihat harga-harga yang tidak bisa dibilang murah Meskipun kualitas barang tersebut masih normal sampai rare Ia lalu menanyakan adakah barang bagus yang bernilai kurang dari 100.000 poin Sin kemudian mencari-cari Lalu ia mendapatkan obat merah biasa seharga 50.000 Dan sekotak bubuk mesiu seharga 100.000 Jir mahal Barang-barang itu paling murah yang dijual toko sistem Cheng juga bisa memilih dimana item itu muncul setelah pemilihan 100.000 poin untuk satu kotak misiu nampaknya cukup murah Tapi ia harus membeli item yang paling berguna saat ini MC kita akhirnya membeli obat merah Karena ia ingin mengobati lingcong yang terluka parah Cheng lalu memberikan obat itu kepada Liu Bei Dan menyuruhnya untuk mengobati luka saudara-saudara mereka Tembok yang diserang Sukurong juga sudah diperbaiki Kecepatan perbaikan jauh lebih cepat setelah desa katak naik level Tiba-tiba Chong menghampiri Cheng menanyakan keberadaan Shouyu MC kita lalu mengatakan Shouyu masih menjalankan tugasnya dan tidak dalam bahaya sekarang Cheng menunjuk puncak bukit dan mengatakan Shouyu sedang mengintai pasukan Rong Ia lalu menggunakan sinyal pohon besar untuk menunjukkan arah klan Rong Dengan cara itu desa katak bisa tahu pergerakan suku barbar sebelum menyerang mereka Mendengar itu Chong tiba-tiba marah dan menganggap Cheng membiarkan Shouyu mati MC kita pun menyakinkannya posisi Shouyu sekarang tersembunyi Puncak gunung yang terhalang pohon besar sulit untuk menemukannya Selain itu tidak ada yang melihat ke arah langit sepanjang hari Chong masih kesal Cheng membiarkan Shouyu berjaga sendirian Kalau itu tak berbahaya kenapa tidak Cheng yang berjaga sendiri MC kita lalu berusaha mencara mahinya Gunung dan sungai sudah rusak Banyak orang terlantar setiap hari Sudah banyak orang yang meninggal di desa katak Dan orang-orang yang hidup membuka gerbang desa Untuk memeriksa mayat-mayat saudara mereka Begitu klan Rong menyerang diam-diam saat mengumpulkan mayat Mungkin orang-orang itu tak bisa masuk Membuka gerbang desa sama saja memberi klan Rong kesempatan Setelah gerbang dimasuki lima ribu nyawa akan menjadi mayat di bawah pedang Sukurong Cheng akan mati Chong akan mati Shouyu juga akan mati Mereka tak punya pilihan lagi Tiba-tiba Shouyu menggoyang-goyangkan pohon Dan penduduk desa berhasil menerima sinyal darinya Cheng langsung memerintahkan prajurit untuk bersiap Sukurong mengambil keuntungan dari langit sore Mereka akan menyerang secara agresif Banyaknya Sukurong yang tak takut mati Dimana mereka terus menyerang Beberapa kali klan Rong mengancam keruntuhan desa Orang-orang di desa katak telah mengesampingkan ketakutan mereka Dan menahan serangan mereka sampai mati King Men, Zhao Songli, dan Lin Chong Masing-masing memimpin kelompok untuk berjaga pertahanan desa Tiga jenderal berkualitas terbaik itu bergerak bersama Menari tarian pembantean di medan peperangan Chi Mei pun terlihat heran kenapa Chong sudah sembuh dari luka-lukanya Ditambah tembok desa juga tiba-tiba tak bisa ditembus peluru-peluru batu Pertempuran kembali berlangsung sehari semalam Dan suku berper itu kembali mundur tanpa hasil Selang beberapa hari kemudian Chi Mei meluncurkan lebih dari selusin ketapel Mengorbankan banyak nyawa Tapi masih tidak bisa menembus gerbang Singkat cerita perang di desa Katak sudah berlangsung selama 17 hari Ya, tentu saja tembok kota tetap berdiri kokoh Tak bisa ditembus maupun dirusak Sementara itu di daerah hutan gunung King Nui Banyak orang yang dikirim untuk mengintai keadaan di sana Tak terhitung banyaknya mata yang melihat ke arah gunung King Nui Mereka terus memantau pertarungan antara desa Katak dan suku Rong Setiap ada kejadian mereka selalu melaporkan keatasannya Di kediaman tuan kota Jizou Ada yang melapor klan Rong sudah menyerang untuk ke-11 kalinya Dan kembali tanpa hasil Di kediaman tuan kota Yuzhou Jenderal Ki melaporkan desa Katak masih tetap bertahan Di kediaman tuan kota King Zou Laporan yang sama pun terjadi sampai ke telinga Feng Boshian Prajuritnya menyarankan agar mereka pulang dan menyerang suku Rong Mereka bisa memerintahkan sisa pasukan dan menyerang luar wilayah desa Katak Mereka berpikir mampu untuk mengalahkan klan Rong saat ini Dan Feng Boshian bisa mendapatkan pencapaian besar atas itu Feng Boshian yang masih takut dengan suku Rong Masih tak mau untuk kembali sebelum klan Rong mundur ke selatan Di sisi lain Master Beidou dan muridnya terlihat sedang berjalan ke arah gunung King Nui Mereka mencoba melihat apa yang terjadi di sana Semakin sedikit pengungsi yang melarikan diri ke Jing Zou akhir-akhir ini Menurut Master Beidou hanya ada dua kemungkinan yang terjadi Pertama, klan Rong berhasil masuk ke kaisaran dan memantai mereka Kedua, Cheng Daile masih mempertahankan desa Katak sampai sekarang Menurut muridnya akan sangat tidak masuk akal jika keduanya terjadi Meister Beidou pun setuju kualitas prajurit bandit tidaklah sebanding dengan tentara reguler Muridnya pun bertanya lagi Tentara ibu kota dan daerah-daerah lain tidak sanggup menghentikan klan Rong Tetapi kenapa para bandit yang lemah bisa memblokir suku Rong yang terkenal tak terkalahkan Ada apa dengan suku berbar itu? Para jenderal semua gemetar ketakutan ketika mendengar suku Rong Tapi para bandit itu tetap berdiri melawan mereka Master Beidou lalu mencoba menjelaskan Ia menggaris bawahi pertanyaan dari muridnya Pertanyaan yang juga selalu muncul di kalangan jenderal muda kekaisaran Yaitu apa yang terjadi pada klan Rong Beberapa orang tak percaya pada rumor Dan ingin melenyapkan klan Rong Berharap menemukan jawaban dari pertanyaan itu Tapi hasilnya kenyelung lebih banyak kalah daripada menang Bahkan menjadi hal wajar jika dikatakan pasukan kekaisaran kalah dalam 100 pertempuran Di dalam kekalahannya yang tak terhitung jumlahnya Muncul stigma bahwa suku Rong tak terkalahkan Seiring berjalannya waktu Mantan jenderal muda yang selamat di medan perang itu Mungkin saat ini rambutnya sudah memuti Sekarang jika ada seorang pemuda ingin memerangi klan Rong Jenderal itu akan berteriak dengan marah dan ketakutan Menyebut bahwa itu adalah klan Rong Sekali lagi tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Ada apa dengan suku Rong Sebenarnya semua orang tahu jawabannya Tapi tak ada yang berani menjawabnya Sekarang mereka datang ke gunung King Nui Mencari jawaban atas pertanyaan itu Pertanyaan yang tak rumit dan jawabannya sangat sederhana Hanya beberapa kata Tapi tak ada yang bisa menuliskannya di atas kertas Karena jawaban itu perlu ditulis oleh prajurit elit Dengan sungai dan gunung sebagai kertas Darah sebagai tinta dan dengan kemenangan yang indah sebagai penutupnya Sukurong baginya bukanlah apa-apa Dari kejauhan Paman Su melihat ada yang aneh Klan Rong memukar tenda Mereka ternyata bersiap mundur Paman Su lalu menyarankan untuk bergegas keluar dan memantai mereka saat mereka belum siap Tapi Cheng bisa membaca strategi mereka Sao Yu mengirimkan sinyal kemana Sukurong akan pergi Tapi Paman Su tetap bersikeras ingin Cheng mengikuti Sukurong Setelah mendengar itu Tapi Cheng tak mau menghiraukannya Dan berpikir mereka hanya ingin mengirim pasukan desa katak untuk keluar Puncak pohon bergeser ke barat daya Kemudian mereka akan berbelok lagi Mundurnya lawan memang merupakan trik untuk memancing prajurit Dan begitu desa katak lengah Mereka akan mulai menyergap di sekitar gunung King Nui Cheng akhirnya menyuruh Paman Su untuk turun dan membuka gerbang Tapi bukan untuk menyerang Sukurong Melainkan ia ingin menyambut mereka kembali Sambutan dari heavy crossbow dan heavy katapul Sementara itu di sisi Sukurong Mereka masih bergerak Berharap desa katak bisa memangkan umpan mereka Di malam hari Soyu masih mengintai pergerakan klan Rong Suku berber itu masih membuat kemah di gunung Soyu berharap kepala desanya tak mengejar mereka Sementara itu Sukurong mulai curiga Mundurnya pasukan musuh biasanya memancing orang-orang kekaisaran Pergi keluar kota dan menyerang mereka Tapi kenapa sampai saat ini pasukan itu tak terpancing Mereka berpikir pasukan katak sudah menyadari rencana mereka Cimei memantahnya menganggap bahwa pasukan Cheng tak memiliki cenayang Yang bisa tahu apakah klan Rong benar-benar mundur atau tidak Pangeran Sukurong itu lalu menyuruh anak buahnya untuk menunggu Dan ketika musuh mereka lengah Itulah saat dimana klan Rong bergerak dan membunuh dengan kavaleri Salah satu anak buahnya melapor ada suara keras dari desa katak Terdengar seperti mereka sedang berpesta Cimei menganggap desa katak sangat takut Sehingga mereka tak berani keluar saat Sukurong mundur Pagi hari pun tiba Salah satu klan Rong melaporkan jumlah penjaga di gerbang kota semakin turun Cimei kemudian mulai bergerak Tersisa hanya ada selusin penjaga di depan desa Gerbang desa pun juga telah terbuka Ia kemudian menyuruh klan Rong bersiap untuk melakukan serangan ke desa katak Sementara itu di depan desa katak Ada beberapa penduduk yang membereskan mayat-mayat bekas pertempuran Tiba-tiba mereka mendengar gemuruh dari kejauhan Gau bersaudara menyadari klan Rong akhirnya telah datang Para penduduk di luar gerbang langsung masuk ke dalam Dengan semangat untuk memantai Klan Rong memacu kuda mereka lebih cepat Teriakan ramah mulai terdengar dari Sukurong Bulu bantai mereka semua dan hancurkan Ucap prajurit klan Rong Beberapa suku Rong berhasil memasuki gerbang desa Cimei dan inventeri menyusul di belakang mereka Ceng kemudian menyuruh anak buahnya menutup gerbang Klan Rong pun terpecah menjadi dua bagian Salah satu kelompok berhasil masuk sementara para inventory masih di luar gerbang Pasukan katak mulai menembaki anak panah mereka ke arah klan Rong yang berada di luar Cimei mulai menyadari bahwa itu adalah jebakan Ia menyuruh semua pasukannya untuk mundur Tapi apadah ya mereka semua sudah terlambat Karena banyak korban percatuhan Sementara itu di dalam desa Kelompok klan Rong yang berhasil masuk juga menyadari jika itu jebakan Tanah di dalam desa dibuat tidak rata oleh pasukan katak Sehingga kuda-kuda klan Rong kehilangan keseimbangan Para pasukan katak mulai menyerang para kavaleri yang kehilangan momentum untuk menyerang Mereka hanya bisa berdiri diam Menerima tusukan-tusukan tombak dari pasukan desa katak Sin berpindah ke atas gerbang Pamansu mengampiri Ceng yang menutup mulutnya dengan sapu tangan hadiah dari Suying Ceng kemudian mengomando seluruh pasukan pemanah Untuk tidak menyisakan satu penyintas dari suku Rong Banyak tubuh tak bernyawa tergeletak di depan gerbang desa katak Sementara yang masih hidup lari kalang kabut Berusaha keluar dari jangkauan pemanah desa katak Ya Cimei juga tak luput dari tajamnya mata panah Ia terlihat terluka parah Banyak anak panah yang masih tertanam di tubuhnya Dengan sombongnya Ceng menyatakan apakah Cimei sudah puas dengan hidangan yang disajikan oleh Ceng Pangeran klenrong itu langsung marah dan berjanji Memberi MC kita seribu tusukan pedang Ceng yang kepalanya masih besar Merasa dirinya lebih berpendidikan daripada klenrong yang barbar Ia berkata semua orang yang bersalah akan dihukum Meskipun Tuhan tak menghukum klenrong hari ini Maka MC kitalah yang akan menghukumnya Ia lalu berteriak bahwa klenrong sudah berakhir Cimei langsung tak bisa berkata apa-apa dan kemudian jatuh dari kudanya Ceng yang melihat itu terheran apakah skill kefasihannya efektif terhadap Cimei Singkat cerita klenrong yang selamat dari pembantean sudah berhasil kembali ke perkemahan mereka Dan benar saja Cimei ternyata jantungan mendengar omongan Ceng Ia sampai harus meminum obat jantung jika ingin sembuh Pangeran itu pun bingung Heran kenapa pasukan dasar katak bisa tahu rencananya Mungkinkah rencana Cimei memiliki kekurangan Atau karena pihak musuh punya dukun handal yang bisa membaca pergerakannya Pertanyaan itu terus muncul di benar Cimei Setelah mengepung kota selama hampir 20 hari 10.000 pasukan kuda tidak bisa menembus barisan pertahanan desa katak Bahkan jumlah pasukan itu turun sampai di angka 4.000 Sekarang ia malu bertemu ayah dan sukurong lain Tiba-tiba di tengah lamunan Cimei datang pangeran ke-9 klenrong Jin Wendau Ia mengatakan bahwa adiknya sangat mengecewakan Dipermainkan selama 20 hari Tidak bisa mengambil kota kecil Tapi Cimei masih mau membual Tentang menundukan kekaisaran kepada ayah mereka Jin pun datang untuk mengambil alih segalanya Namun Cimei mempertahankan pasukannya Ia meminta waktu lagi untuk menghancurkan desa katak Dan untuk mendapatkan kembali apa yang ayah mereka inginkan Namun Jin menjelaskan yang menjadi masalah bukanlah penyakit Cimei Tapi otaknya yang terlalu bodoh untuk memahami apa itu perang Jika Cimei tidak mati oleh penyakit Ia harus melihat kakaknya menghancurkan desa katak dalam 3 hari ke depan Di lain sisi Mengzi terlihat membersihkan kotoran kuda Ia nampak dibuli oleh sukurong Ia pun tak menghiraukan mereka dan pergi ke daerah gunung untuk membuang kotoran itu Mengzi rupanya sudah terbiasa dengan penghinaan dari sukurong Tapi ia punya mimpi Jika ada kesempatan untuknya memimpin pasukan Ia bisa membunuh Cheng Dai Lei Dia bisa merebut wanita pujaan hatinya Tapi Mengzi berubah pikiran dan ingin membunuhnya juga Bagi Mengzi, klan rong dan desa katak sama saja Sambil meratapi nasibnya Ia melihat ke arah puncak bukit Pria bermata merah itu tercengang melihat pohon di puncak bukit bergerak Namun ia menyadari ada seseorang di puncak bukit Mengzi kemudian mendekat secara diam-diam Ia mendapati memang benar ada orang di puncak Dan Mengzi pun mengenalnya Ia pun bersemangat Kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba Saoyu sebenarnya sempat mendengar ada pergerakan di belakangnya Namun ia tak mengiraukan Setelah sampai di perkemahan Mengzi langsung melaporkan apa yang didapetinya kepada Jin Sebelum itu Jin menanyakan Kenapa orang selatan seperti Mengzi bergabung dengan sukurong Mengzi lalu menjelaskan bahwa ia memiliki dendam pada bandit yang sudah mencuri istrinya Ia kemudian menjelaskan tentang informasi yang didapatnya Setelah mendengar itu Jin pun mengangkatnya sebagai bawahan Dan ia menjanjikan posisi lebih tinggi jika Mengzi bisa membunuh Cheng Jin mulai memikirkan strategi yang bagus Dan di malam hari Clan Rong mulai bergerak ke arah bukit Dan langsung memojokkan Saoyu yang sudah ketahuan Petarung pertama yang Chen rekut itu Kini sedikit menyesal Karena tidak mempercayai instingnya Ia langsung ingat perkataan Cheng Bahwa misi yang dilakukannya sangat berbahaya Jika situasinya tidak baik Cheng memerintahkannya untuk segera mundur secepat mungkin Tapi otak Saoyu yang dipenuhi akan doktrin kepala lawanan Mencegahnya untuk mengikuti insting bertahan hidupnya Ia berharap bisa mengalahkan sukurong yang mendatanginya Kehormatan untuk seorang kesatria yang mati di dalam pertempuran Menjadikan dirinya seolah keegoisan menjadi hal yang baik Puluhan bahkan ratusan pasukan Clan Rong terlihat menuju lokasi Saoyu Semua jalan untuk melarikan diri diblokir oleh sukurong Mau tak mau Saoyu turun melawan mereka Ia terus berusaha membuka jalan Berharap dirinya bisa lari melewati pasukan itu Tapi gelombang demi gelombang sukurong datang untuk menangkapnya Meskipun dengan kekuatan seadanya Saoyu tetap ingin menjadi pahlawan Clan Rong ternyata sudah mendapatkan perintah untuk menangkap Saoyu hidup-hidup Saoyu yang mulai terpojok lalu mengeluarkan skill andalannya Yang digunakannya berkali-kali untuk melawan Saoyu merasa hari itu tombaknya sangatlah berbeda dengan hari-hari biasanya Apakah karena dia melakukan hal yang benar atau karena tombak barunya Satu persatu Clan Rong berhasil Saoyu tumbangkan Ia merasa matanya, fisiknya, dan jantungnya lebih berkembang daripada sebelumnya Pertempuran itu berlangsung sangat tenang dan sunyi Hanya sesekali terdengar teriakan sebelum mati Pertempuran yang sia-sia di mata Saoyu Apapun hasilnya, ia tak akan selamat Clan Rong yang datang tak ada habisnya Stamina Saoyu pun mulai terkuras habis Ia juga berpikir untuk meloncat dari tebing Tapi jika ia lakukan, apakah ada seseorang yang mengetahui apa yang dia lakukan di sana Tanpa pikir panjang, Saoyu pun langsung terjun dari puncak bukit Berharap jasanya akan dikenang dan dinilai sebagai pahlawan Di ambang kematiannya, ia berharap pamannya bisa menemukan tulangnya di bawah gunung Tapi ketika dia di udara, tiba-tiba ada tali yang muncul secara tiba-tiba Tali itu melingkari pinggangnya dan kemudian mengikat Saoyu Ia kemudian ditarik oleh sosok manusia dari atas Ya, tidak lain dan tidak bukan orang itu adalah Jin Wendau Pangeran ke-9 Clan Rong Sang pengguna lasuk yang ahli Sementara itu, di desa Katak Cheng menyadari bahwa Clan Rong telah meningkatkan pasukan mereka Setidaknya ada beberapa ribu orang yang datang Setelah kekalahan besar mereka, kekuatan pasukan musuh tidak berkurang Tetapi meningkat Ia merasa bahwa itu tidaklah normal Jin kemudian mendekati desa Katak dan ingin berbicara dengan Cheng Sang Jenderal Cavalry dari Kem Gunung King Nui Penguasa kota Lowye Dan penguasa kota Yuzhou Kapak Dewa Seni Abadi dan Raja Katak yang menjaga Gunung King Nui Ia memperkenalkan dirinya adalah Pangeran ke-9 dari suku Barbarian Utara Jin Wendau Ia juga telah mendengar Cheng ahli dalam seni bela diri dan militer Merasa dirinya terkenal, MC kita mulai membesarkan kepalanya Ia menyuruh Jin yang berpenampilan menawan itu untuk mundur daripada melawan Cheng Namun, Jin masih belum menyampaikan urusannya Tujuannya berbicara dengan MC kita adalah untuk memberi Cheng sebuah hadiah yang menarik MC kita pun langsung kaget melihat hadiah yang dibawa Jin Yaitu Sou Yu yang penuh luka tampak diikat di piang kayu Melihat hal itu, MC kita terlihat sangat murka Bahkan, Paman Chong juga tidak bisa menyembunyikan amarahnya King Man dan Zilong langsung menahan Chong mengikuti perintah Cheng Jin pun tak basa-basi jika Cheng ingin Sou Yu kembali Jin ingin MC kita untuk membuka gerbang dan membiarkan mereka masuk Cheng berkata bahwa negosiasi adalah untuk mengusulkan kondisi yang dapat diterima oleh dua pihak lainnya Jika ia membiarkan Klenrong masuk, mereka tentu akan memantai seluruh kota Mereka bukan mengajak untuk bernegosiasi Tapi mereka sedang mengancam MC kita Jin menyuruh Mengzi memberikan makanan pembuka untuk Master Cheng Ia lalu mengeakan dan langsung menusuk bungkung Shaoyu Keponakan Chong itu pun berteriak kesakitan Karena ada besi yang dingin menembus tubuhnya Tapi Cheng tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya bisa berjanji akan mengincang tubuh Mengzi Dan menjadikannya makanan babi hutan Jin pun lalu menghentikannya Dan berkata jika Desa Katak tak mendeklarasikan kekalahannya Dalam tiga hari Shaoyu akan dihabisi di depan MC kita Segera rapat penting diselenggarakan kembali di hall Desa Katak Para penduduk mulai mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkan Shaoyu Usulan-usulan yang muncul ketika misi safe private Lin Chong juga muncul kembali Tapi Liu Bei mengingatkan mereka Kali ini lebih sulit daripada menyelamatkan Lin Chong Terakhir kalinya musuh tidak mengetahui pentingnya dia Dan untuk Shaoyu musuh pasti akan menjaganya Bahkan jika salah satu genre lawan dapat ditangkap Lawan mungkin tidak setuju untuk bertukar dengan Shaoyu Salah satu penduduk berpendapat mengorbankan Shaoyu adalah pilihan yang baik Bagaimanapun pengabungan adalah kelemahan Clan Rong Dan pertempuran lapangan adalah keahlian mereka Tapi Fei Bau langsung tak setuju Ia mengusir orang itu karena berpikir seperti itu Tapi usulannya juga tak asal keluar Jika perang terjadi hanya untuk menyelamatkan Shaoyu Banyak nyawa yang akan dikorbankan untuk menyelamatkan satu nyawa Manager Huang pun langsung meminta arahan dari Cheng MC kita tentu saja ingin menyelamatkan Shaoyu Dan hal berikutnya yang mereka bicarakan adalah bagaimana cara melakukannya Ade kan berpindah lagi ke perkemahan Clan Rong Terlihat Fu Dele sedang memberikan makanan ceri kecilnya Ia berjanji setelah beberapa hari Dele akan membiarkan Cime membawa Tao pergi ke tempat yang lebih aman Sekarang pasukan kakaknya ke sembilan telah datang Mereka telah mengambil alih pasukan Semua pasukan kakak ke sepuluh akan diserahkan kepada kakak ke sembilan Dele juga memperingatkan Xiao Tao tak menunjukkan wajahnya di luar Karena sekarang tidak aman Pangeran kecil Sukurong itu menjelaskan Para pangeran yang ingin merebut tahta itu mengerikan Ayahnya Raja Suku Utara memiliki banyak anak Dan Gu Erli adalah anak kesayangannya Tapi Gu Erli sudah terbunuh Dan sepuluh pangeran lainnya memiliki kesempatan menjadi Sang Raja Semua orang memikirkan cara untuk merebutkan tahta itu Keadaan internal Sukurong saat ini bisa dibilang sangat kacau Dele berencana untuk mengirimkan Tao ke satu-satunya saudara perempuan yang dimilikinya Dia sangat disukai oleh Raja Rong dan memiliki hubungan baik dengan Fu Dele Tao kemudian menanyakan rencana yang dimiliki oleh Dele Tapi pangeran kecil itu sebenarnya anak haram Dia tak memiliki banyak status dan tidak akan mengancam perebutan tahta Ia sangat percaya diri bahwa dirinya tidak dalam bahaya Dele berjanji akan mencari tahu ketika perang sudah berakhir Di saat yang sama di luar kem Fude Salah satu jenderal Rong yang bernama Muge sedang mencari pelacur Anak buahnya kemudian mengatakan semua pelacur telah dijadikan perisai hidup untuk menyerang kota Dan beberapa dari mereka adalah budak wanita dari para jenderal Tapi seseorang membocorkan keberadaan Tao ke jenderal itu Ia pun langsung mengampiri tenda Dele Dan dari luar ia memanggil pangeran kecil itu Fude pun keluar dan menyuruh Tao untuk bersembunyi Ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk Pedang di pinggangnya ia pegang erat-erat Muge tanpa basa-basi meminta wanita dari Fude Untuk ditukar dengan pisau yang bagus Pangeran kecil itu berusaha menyemunyikan Tao Ia menjawab bahwa semua budak wanita sudah mati Tapi Muge memaksa meminta wanita Fude Ia ingin melampiaskan amarah mereka untuk satu malam saja Ia juga menawarkan satu ekor sapi kepada Fude Tapi pangeran kecil yang baik hati itu tetap menolak dan menyuruh Muge untuk mencari orang lain Kesal karena keinginannya tak dipenuhi Mu langsung menyekik Fude Ia mengatakan dengan satu tangan Ia meremehkan Fude sambil bilang Pangeran dari Raja Barbar kok lemah Ucap Mu Dari dalam tenda Tao terlihat mengintip apa yang sedang terjadi Fude langsung terlihat kesal kenapa Tao tak bersembunyi saja Ketika melihat lirikan Fude Mu langsung membuka tenda mereka Tapi Fu yang terlampau kesal bisa menghentikannya dan mengancam untuk membunuh Mu jika dia berani masuk Tak terima dengan ancaman pangeran kecil Pria berotot itu langsung menendang Fude Ia meremehkan Fude lagi beraninya pangeran kecil itu mengancamnya Padahal Fude tak bisa memegang pedang dengan benar Ia mengancam Fude balik melarangnya untuk menunjukkan muka di hadapan Mu Ia juga akan menggunakan gadis budak Fude untuk bermain sebagai gantinya Jika bukan karena Cimei Mu akan tetap membunuh Fude dari tadi Pangeran kecil itu tetap berusaha menahan jenderal dari pangeran ke-9 Tapi usahanya malah membuat Mu tambah kesal Ia bahkan menendang Fude sekali lagi Pangeran kecil itu pun terkapar tak berdaya Sedangkan Mu langsung masuk ke dalam tendanya Klenrong lain yang sedari tadi melihat pertikaian itu Mulai membicarakan mereka Tapi akhirnya mereka berpura-pura tidak tahu Pangeran kecil ini bukanlah orang penting di sana Dan Cimei tidak akan menghiraukan kejadian seperti itu Di dalam tenda Pria kasar itu mulai memaksa tahu untuk bermain dengannya Ya main-main ular tangga Akan tetapi tahu tidak mau dipaksa olehnya Ia pun lalu menggigit tangan Mu Dan jenderal biadab itu pun marah Ia juga menendang dan menginjak muka tahu Cerik kecil yang tidak bisa apa-apa Hanya bisa memanggil nama tuannya Fudele Sang pangeran kecil itu pun mulai teringat kata-kata Cimei Yakni Ingatlah tahu adalah milikmu Dan jangan membiarkan seseorang pun mengambilnya darimu Ingatlah untuk mencabut pedangmu Jika seseorang berusaha mengambilnya darimu Ucap Cimei kala itu Seketika DNA suku barbar yang tertidur di lubuk hati Fudele mulai bangkit Hormon adrenalin mulai memenuhi kepala pangeran kecil itu Ia lalu berdiri memegang pedangnya dengan erat Ia juga teringat janji memberikan perlindungan kepada Cerik kecilnya Fudele mulai merapalkan mantra-mantra penguat mental di dalam hatinya Aku Fudele adalah tuanmu Jika masih ada aku tidak akan ada yang bisa membawanya pergi Dan menyakiti Xiao Tao Ucapnya dalam benaknya Di dalam tenda Mu sudah memegang tangan Tao dan mulai merobek bajunya Tiba-tiba dari belakang Fudele menusukan pedangnya ke punggungmu Jenderal dari pangeran ke-9 itu juga tak tinggal diam Ia berusaha melawan Fudele Tapi pangeran kecil itu juga tak bisa diremehkan Ia tetap mengayunkan pedangnya ke arahmu Hingga akhirnya lehermu yang merasakan dinginnya besi Dari pedang milik Fude Tao hanya bisa diam melihat darah yang muncrat kemana-mana Sadar dengan situasi yang akan semakin memburuk Fudele menyarankan Tao untuk pergi dan bersembunyi Fudele lalu melepaskan ikatan kepalanya Memberikannya kepada jari kecilnya Ia menyuruh Tao mencari Cimei Dan menunjukkan ikatan kepala Fudele Ketika situasinya sudah aman Cimei sudah berjanji kepada Fude untuk membawa Tao pergi Namun jari kecilnya masih tak ingin meninggalkan Fude sendirian Pangeran kecil pun lalu menenangkannya Sudah pasti Fude akan ditangkap Setelah memunuh komandan tangan kanan pangeran ke-9 Tapi bagaimanapun juga Fudele adalah seorang pangeran Dan dia tidak akan mati Setelah itu pangeran kecil yang baik hati Kembali menyuruh Tao untuk berhenti menangis dan bersembunyi dengan baik Fudele kemudian keluar menemui klan rong yang lain Ia langsung mengatakan bahwa dia telah membunuh seorang yang cabun Para sukurong itu mulai melihat mayatmu Fudele kembali mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya Sukurong yang lain pun tak terima Muge adalah jenderal penting di militer Bukan hak Fudele untuk membunuhnya Mereka pun menangkap Fu Dan membawanya menghadap pangeran ke-9 Di tengah malam di atas menara pengintai Cime nampak menemukan Jin Wendau Pangeran ke-9 itu menanyakan keadaan adiknya yang jantungan Penyakit Cime tidaklah serius Setelah ia beristirahat Ia akan baik-baik saja Mendengar jawaban itu Jin pun mengajaknya menyerang desa Katak Tapi Cime ragu Dan mengatakan desa Katak bukanlah lawan yang muda Jin pun merasa kedatangan Cime menemuinya Bukan untuk menawarkan dirinya untuk ikut perang Tapi ia ingin menyelamatkan Fudele yang ditangkap oleh Jin Cime masih menganggap Fudele sebagai adiknya Tidak seperti kakak-kakak lainnya Yang menganggap Fudele hanyalah anak haram Wendau mengingatkan kelompok penyerang garda depan Adalah unit paling elit dari pasukan klan Rong Mereka mempunyai banyak pengalaman Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Muge memiliki reputasi yang tinggi diantara unit itu Setelah pemimpinnya mati Unit itu akan menjadi naga tanpa kepala Mereka tak akan puas jika nyawa tak dibalas dengan nyawa Jin menawarkan tehnya berharap Cime lebih rileks Jika Cime ingin menyelamatkan Fudele Ia harus menghibur pasukan tanpa pemimpin itu Setidaknya Cime harus menemukan kambing hitam Untuk melampiaskan amarah mereka Selain itu tidak ada pemimpin yang mengandikan Muge untuk perang besok Cime tak pikir panjang dan mengajukan dirinya untuk memimpin pasukan garda depan Jin mengingatkan sekali lagi Kemungkinan untuk bertahan jika menjadi pasukan garda depan sangatlah sedikit Selain itu pasukan itu tak akan mendengar omongan Cime Pangeran ke-10 itu tak menghiraukannya Dan berencana mengikuti perang dan memimpin pasukan garda depan esok hari Setelah Cime pergi Salah satu bawahan Muge menemui Wendau Ia tentu saja menuntut keadilan atas kematian Muge Wendau tentu saja mengerti perasaannya Pangeran ke-9 itu pun menyarankan untuk membalas dendam ketika perang besok Sementara itu Cime pergi memeriksa keadaan Fude Pangeran kecil tampak dirantai di sebuah balok kayu Dan kemudian bertanya apakah tindakannya salah Cime membenarkan tindakan Fude Di dunia ini orang dilahirkan untuk bersaing Jika Fude tak memiliki kekuatan untuk bertarung Maka ia hanya bisa membiarkan orang mengambil segala yang dimilikinya Fude pun menanyakan keadaan Tau Namun Cime terdiam Kemudian mengatakan jika Tau sudah meninggal Di saat itulah jiwa Fude seperti ditusuk-tusuk oleh tombak Ia marah kepada kakaknya yang tak menepati janji untuk melindungi Tau Cime mengatakan seseorang harus bertanggung jawab atas kematian Muge Entah itu Fude maupun Tau Ceri kecil tak menginginkan Cime untuk menyelamatkannya Dia malah mengaku membunuh Muge dan meminta Cime menyelamatkan Fude Cime membutuhkan Kaming Hitam untuk dikorbankan dan Tau pun datang padanya Pangeran ke-10 itu pun menyerahkannya ke Klenrong Dan Tau akhirnya dieksekusi oleh mereka Setelah mengatakan itu Cime kemudian meninggalkan Fude Sambil berpesan agar pangeran kecil itu tetap di camp Dan setelah menyerang desa Katak mereka akan kembali pulang Mengumpulkan prajurit elit dan menyuruh Fude untuk berjuang untuk kehidupannya Pangeran kecil itu mulai teringat bayang-bayangan Ceri kecilnya Ia menyesal telah berkata dengan keras tegas dan terbilang ke kanak-kanakan Kali ini dia menyadari bahwa dia tak bisa melindungi apapun dan siapapun Dia hanya terikat di sana layaknya anjing yang mati dan tak bisa berbuat apa-apa Fude lalu menangis Kesal karena dia terlalu lemah Keesokan harinya Klenrong melancarkan serangannya Mereka juga tak lupa membawa Saoyu yang menjadi kartu as mereka Saoyu yang terlihat depresi dan penuh luka Berharap seseorang bisa memuluhnya dan tak menjadi beban dari desa Katak Sukurong mulai memasuki area jangkauan panah desa Katak Tapi tidak ada penduduk desa yang berani menarik busurnya Klenrong maju sedikit demi sedikit Pelan-pelan mendekati gerbang 700 langkah, 500 langkah, 300 langkah jarak antara Klenrong dan gerbang desa Setelah cukup dekat, gerbang pun dibuka Cheng yang menggunakan baju geile terlihat sudah bersiap di balik gerbang Ia mengendarai kudanya mendekati pasukan rong Saoyu yang melihat kedatangan MC kita Ia berharap Cheng tak menyelamankannya Tapi di sisi lain ia juga senang kepala desanya tak melupakan anak buahnya Wendau curiga terhadap penampilan Cheng Ia memerintahkan anak buahnya untuk langsung membunuh MC kita Mengzi lalu mengajukan dirinya Ia yakin dan optimis bisa mengalahkan Cheng Ia mengatakan membunuh Cheng adalah pekerjaan yang sederhana Mengzi mengaku sudah tahu kemampuan MC kita yang hanya setara dengan sampah Ia pun memacu kudanya ke arah Cheng MC kita langsung menyambutnya dengan teriakan ramah dan sepetan pedangnya Tanpa butuh waktu lama Cheng berhasil membelah pedang Mengzi dan menyayat dadanya Darah Mengzi akhirnya tertebas dari kekangan tubuh sombongnya Di detik-detik kekalahannya Ia baru menyadari MC kita memiliki tebasan pedang yang sangat cepat Serta niat membunuh yang terpancar jelas dari wajahnya Cheng tak menghiraukan Mengzi dan berjalan perlahan mendekati klan rong Wendau menanyakan alasan Cheng kenapa ia berpakaian seperti itu MC kita langsung menjawab bahwa hari ini akan ada turun hujan Di tengah hari yang cerah itu Wendau tak percaya dengan omongan Cheng MC kita menjelaskan dirinya diutus oleh dewa dari Antartika Marshall Taipeng adalah saudara seperguruannya Taiba Jingxing dan dirinya adalah saudara MC kita juga mengaku ia dapat meniup jiwa suku rong hanya dengan satu tarikan nafas Ya, semua klan rong yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak Di tengah suara tawa mereka, Cheng memulai ritual pemanggilan hujan Angin mulai berembus di sekitar gunung King Nui Menari-nari di atas bukit Xin mulai menampakkan wajahnya Klan rong yang tadinya tertawa tiba-tiba diam seribu bahasa Dibantu standnya, Cheng mengumpulkan awan Kumolonimbus Yang mulai menutupi cerahnya matahari Kemudian, Xin membuat biang-biang petir yang saling tarik-menarik dengan petir produksi Kumolonimbus Duar, duar, duar Seketika, bunyi petir mulai menyambar Melihat itu membuat klan rong tercengang dengan kejadian yang baru mereka saksikan Akhirnya, hujan turun dengan sangat lebat Sangat deras membasai seluruh wilayah itu Wen Dao sangat terpana kaget Membuat kepercayaannya mulai goya Serta membuatnya berpikir Cheng benar-benar utusan dewa Begitu juga dengan pasukan klan rong Moral dan semangat tempur mereka mulai menurun Setelah melihat MC kita mengeluarkan kekuatan pawang hujannya Cheng pun memanfaatkan kesempatan itu Ia langsung mendekati Shaoyu Prajurit klan rong bingung tak bisa berpikir dan terdiam untuk sementara waktu Sedangkan Cheng berhasil memotong tali pengikat milik Shaoyu Wen Dao pun mulai memperkuat mental pasukannya Ia meyakinkan anak buahnya bahwa Cheng hanya menggunakan trik Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Cheng lagi Namun sudah terlambat MC kita akhirnya berhasil meraih tubuh Shaoyu Menariknya dan membawanya pergi Dari belakang klan rong yang haus darah mulai mengejar Cheng MC kita lalu memanggil bala bantuan dan si long datang bersama yang lain Para prajurit desa Katak berusaha melindungi kepala desa mereka Sementara itu, Wen Dao mengomando pasukannya agar terus mengejar mereka sampai ke dalam gerbang Hujan yang lebat terus membasahi tanah gunung King Nui Seolah-olah Long Wang Sang Naga memerintahkan hujan menyebar dari langit ke bumi Gerakannya seperti bima sakti yang tertuang dalam parit Kecepatannya seperti awan yang mengalir melalui pintu laut Naga itu mengambil kesempatan ini untuk memantut dan mengangkat sungai yang C Di tengah hujan itu, Sukurong memacu kuda-kuda mereka Karena mengetahui para pemanah tidak akan berguna di cuaca seperti itu Trio jenderal legendaris berusaha memperlambat pasukan klan rong yang ingin memasuki gerbang Setelah melihat kepala desa mereka telah aman Zilong, Kin Meng, dan Chong akhirnya memilih untuk mundur Para klan rong tetap maju Wen Dao lalu menyuruh Ji Mei untuk memimpin pasukan garda depan Sukurong Ibarat batu yang hancur jika terus-menerus terkena tetesan air Hari ini untuk pertama kalinya Benteng desa katak bisa ditembus Klan rong berhasil memasuki gerbang desa katak Mereka kaget melihat struktur wengceng Bentuk benteng yang mempunyai dua gerbang Dan diantaranya terdapat lapangan kosong Dari desa katak Ji Mei terus mengomando mereka membagi kelompok rong yang mulai tak terkoordinasi Tim kedua menyerang melalui jalur kiri Tim ketiga menyerang melalui jalur kanan Garis pertahanan desa katak yang sudah menunggu mereka Mulai menyambut kedatangan klan rong Sementara itu tim penerobos klan rong Menyerang dari jalur gerbang kedua desa katak Suasana perang berlangsung sangat meriah Teriakan-teriakan terdengar di mana-mana Klan rong memanjiri gerbang kota Jumlahnya bertambah banyak lagi dan lagi Cheng yang sedari tadi memperhatikan klan rong Menunggu saat yang tepat untuk melancarkan rencananya Masuknya klan rong ke gerbang kota seperti daging yang memasuki penggorengan Sisanya tinggal memasukkan minyak goreng panas King man mengangkat kotak kayu kemudian melemparkannya ke arah klan rong Kotak-kotak itu pun lalu meledak dan klan rong mulai ketakutan Pundi-pundi poin ketakutan Cheng mulai bertambah Sukurong mengira MC kita sedang menggunakan kekuatan dewanya Tapi Chi Mei menyadari Kotak yang digunakan Cheng adalah bubuk mesiu Bukanlah petir Satu demi satu kotak mesiu dilemparkan ke arah Sukurong Situasi pun menjadi kacau Banyak korban berjatuhan dari klan rong Menyebabkan poin ketakutan Cheng semakin bertambah Para penduduk desa katak heran persediaan mesiu mereka tak ada habisnya Kotak-kotak itu ternyata berasal dari tokosistem Yang Cheng beli menggunakan poin ketakutannya Yang terus bertambah setiap kali ia beli Berpuluh-puluh kotak bahkan beratus-ratus kotak Cheng beli Dari hasil farming ketakutan Sukurong Chi Mei yang masih optimis berharap mesiu itu akan segera habis Tapi apadah ya F2P player ini tak berkutik di hadapan cheater Chi Mei terjatuh dari kudanya Masih bertanya-tanya kenapa desa katak memiliki begitu banyak bubuk mesiu Para prajuritnya mulai ketakutan dan tidak mendengarkan perintahnya lagi Semangat prajurit mulai hancur Mereka banyak yang mundur Di tengah kekacauan itu Chi Mei meratapi nasib F2P-nya Sekali lagi ketika dia berpikir akan menang Ia dipukul secara langsung Tanpa sebab Ia baru menyadari Wan Cheng desa katak adalah sebuah panci Panci yang akan merebus semua orang sampai mati Sementara itu di sisi luar Wen Dow masih memerintahkan pasukannya untuk maju Dan menebas siapapun yang mundur Tanpa tahu kondisi di dalam gerbang Informasi tentang medan perang tenggelam dalam hujan Dan ledakan yang tak ada habisnya Informasi itu tidak dapat disampaikan keluar Membuat banyak orang yang melompat ke panci itu Gerbang desa kini mulai penuh sesak Dengan sukurong yang ingin melarikan diri Ledakan terdengar di belakang mereka Mayat serta bebatuan berhamburan kesana kemari Kesulitan komunikasi klenrong Menyebabkan orang dari dalam dan orang dari luar Menumpuk di gerbang Orang dari luar yang mengikuti perintah Wen Dow Mulai membunuh orang-orang yang ingin mundur Ternyata Fu Dei Le juga ikut menyerang pada saat itu Ia juga terjebak di gerbang Ketika melihat kekacauan yang terjadi di gerbang Membuatnya berfikir Klenrong sudah gila Semua orang saling membunuh Sementara itu terdengar suara ledakan Dan perkelahian di telinganya Daging, darah, mayat berserakan di jalan Salah satu anak buah muke Menyadari keperadaan Fu Dei Le Ia yang sudah ingin kesal Ingin membunuh Fu Dei, tapi Ji Mei dengan cekatan datang menyelamatkannya Pangeran ke-10 itu marah melihat adiknya ikut dalam penyerangan Ia mengayunkan pedangnya dan menebas orang di belakang Fu Dei Ji Mei langsung menyeret Fu Dei dan memerintahkan untuk mengikutinya Perang itu sudah berakhir di mata Ji Mei Tetap tinggal di Wang Cheng hanya membuahkan kematian Gerbang desa mulai tertutupi mayat Akibat dari kekacauan internal Klenrong Ji Mei menerobos klennya sendiri Menginjak-injak jalan yang diaspal oleh mayat Mengarungi sungai darah Pedang di tangannya digunakan untuk sebagai dayung Agar mudah melintas Gerbang kota sudah terhalang gunung mayat Ji Mei dan Fu Dei berusaha mendakinya untuk keluar Ketika sudah submit Pangeran ke-10 melempar Fu Dei keluar gerbang Tetapi ledakan kembali terjadi di belakang Ji Mei Ia terluka parah akibat ledakan itu Fu Dei lalu mengampirinya Ia berharap bisa menarik keluar Ji Mei Tapi pangeran kecil sudah menghabiskan semua kekuatannya Tak ada yang bisa ia lakukan Tak berdaya terniang-ngiang di kepala Fu Dei Bahwa ia lemah Dengan sisa-sisa nafasnya Ji Mei menyuruh adik kesayangannya untuk cepat dewasa Dan tidak membuang-muang waktu lagi Fu Dei harus menjalani hidupnya sendiri di dunia manusia yang kejam Tak ada satupun orang yang berdiri di sampingnya Tak ada lagi orang yang memegang tangannya dan membukakan jalan untuknya Sementara itu, klan Rong masih sibuk dengan urusannya sendiri Wendau masih berteriak-teriak memerintahkan anak buahnya membunuh siapapun yang ingin mundur Seirama dengan teriakan itu Mayat-mayat saudara mereka sendiri mulai bertambah Perang itu sangatlah tidak bisa ditebak Yang menang dan yang kalah bisa berubah sewaktu-waktu Sekali lagi, Wan Cheng dasa katak telah menjadi panci yang melelehkan setengah dari pasukan Wendau Setelah pertempuran itu, Cheng membutuhkan waktu 10 hari Membersihkan mayat-mayat yang tergeletak di mana-mana Pertempuran di Gunung King Nui sebenarnya hanya medan perang kecil untuk infansi klan Rong Di perbatasan kekaisaran, ratusan suku dari klan Rong mementuk aliansi super Dan menyatakan perang terhadap kekaisaran secara menyeluruh Semua pangeran memimpin pasukan mereka agar menyerang dengan agresif Di kota Pinzou, penjaga kota bertemu dengan klan Rong Dan langsung pingsan pada pandangan pertama Sementara itu, ada yang kabur untuk menyelamatkan hidupnya Di sisi lain, tuan kotanya menghilang tanpa jejak Di perbatasan barat laut, seorang jenderal berusaha untuk bertahan Ia selalu melihat ke arah timur berharap ada bantuan datang untuk menolongnya Di ibu kota, ada juga yang berhenti menuntut ilmu dan menulis Untuk bisa berkabung dengan para tentara Ada juga pejabat tinggi yang melarikan diri ke selatan sungai Yangze Untuk berlindung Di kota Air Jiangnan, para pedagang bergegas ke ibu kota Berharap mendapatkan keuntungan di situasi seperti ini Di jalan yang sama, pedagang lain menjual 100 ribu kuintal beras keluarganya Untuk persediaan tentara di utara Di daerah barat laut, pangeran ke-6 kekaisaran Berusaha merekut pengungsi Berharap mereka bersedia berjuang melawan klan Rong dengannya Tapi tidak ada yang menghiraukannya Kekaisaran dilanda kegalauan yang luar biasa Antara melawan atau melarikan diri Tahun itu, pasukan Rong datang layaknya banjir Di setiap perbatasan terjadi pertempuran Di sisi lain, Gunung King Nui Seperti menjadi blokade berbentuk genangan Yang mencegah aliran pasukan klan Rong menyerang lebih jauh Tapi, semakin banyak yang ditampung Maka akan lebih banyak juga yang akan datang Di perkemahan klan Rong terlihat orang-orang berdatangan lagi Pamansu dan Cheng terlihat menyadarinya MC kita tak mengerti kenapa mereka terus-terusan mengirim pasukan Setiap hari, beberapa orang bergabung dengan kem klan Rong Jumlahnya sekarang setidaknya ada 100 ribu orang Sangat disayangkan, mata-mata desa katak Shouyu sudah ketahuan Cheng tak tahu situasi musuh sama sekali Kini, 2 ribu orang melawan 100 ribu Probabilitasnya menahan klan Rong hanyalah 0% Kecuali mereka mempunyai truk yang penuh dengan kar 98 Kayak papji Pamansu menduga mereka ingin bertarung sampai mati Karena desa katak telah membunuh golongan mereka Tapi, Cheng tidak setuju Tujuan mereka berperang adalah untuk sebuah keuntungan Cheng yang narsistik menganggap mereka cemburu dengan ketampanan dan pesona MC kita Pamansu yang muak mendengarnya mengatakan jika mulut kepala desanya lebih besar daripada tembok desa Sementara itu di kem utama klan Rong, para jenderal sedang mengadakan rapat Salah satu orang kesal sebenarnya dia ingin melawan Jingzhou Atau ibu kota kekaisaran Jika dia diberi waktu satu bulan lagi Dia bermimpi untuk mengambil alih Jingzhou Tapi ayahnya malah mengirimnya ke gunung Qinghui Ia bernama Leinu Pangeran ke-enam dari klan Rong Pangeran ke-delapan Leimuhe juga kesal Ia telah menembus lima kota Tapi ketika kota ke-enam akan menyerah Tiba-tiba ayah mereka mengirimnya juga Risih dengan perkataan mereka Cataman, pangeran ke-lima juga memamerkan prestasinya Ia telah berhasil membunuh beberapa jenderal kekaisaran Dan menyegel kepalanya di dalam toples Leinu tak terima Dan akhirnya mereka beradu argumen Jin Wendou ternyata selamat dari peperangan Dan terlihat mengikuti rapat tersebut Ia jengkel melihat mereka setiap kali ada rapat Mereka selalu berkelahi Cimei kini sudah mati Dan Wendou juga kalah dalam perang Dia tak ada harapan lagi untuk mendapatkan tahta Perkelahian mereka akhirnya dihentikan Sesuai utusan oleh ayah mereka Para pangeran itu harus menaklukkan desa katak Dan mengambil barang-barang yang diinginkan oleh ayah mereka Pangeran Jiabu mulai berbicara serius kepada mereka Ia meminta pendapat saudaranya bagaimana cara menghancurkan desa katak Tapi semua yang hadir terdiam tak bisa berkata apa-apa Kemudian Catman menjelaskan Saudara kesembilan mereka telah kalah Dan mereka harus mengambil pelajaran dari kekalahan itu Lainu juga mendengar jika Cheng adalah orang yang licik Menurut rumor dari para prajurit Cheng bisa menurunkan petir Dan anak buah pangeran kesembilan itu takut akan hal tersebut Tapi Wendow menyangkalnya dan mengatakan itu bukanlah petir Melainkan bubuk mesiu Jiabu menyarankan jika gerbang depan sulit ditembus Maka mereka akan menggunakan sisi kanan dan kiri untuk menyerang Akan tetapi Wendow sudah menyuruhi lokasi desa katak Tidaklah mungkin orang-orang rong bisa menyerang desa katak dari samping Tidak ada yang mampu untuk mendaki tebing setinggi 100 kaki Hanya kematian yang akan menyambut mereka jika menyerang dari sisi samping desa katak Adu kepintaran tak akan berhasil jika melawan desa katak Hanya dengan kekuatan dan jumlah kelenrong lah yang lebih unggul dari desa katak Jiabu yang mendengarnya menyetujuinya dan mengerahkan seluruh pasukannya Di desa katak, Pak Mansu masih bersama Cheng Mereka sedang melihat pemandangan dikala situasi sudah mulai genting Pak Mansu menyesalkan kedatangan klenrong mengganggu kehidupan penduduk desa katak Banyak orang tak bisa tidur nyenyak sepanjang malam Dan ladang-ladang hanya dibiarkan terberkalai Kondisi sekarang ini membuat desa tak dapat dipertahankan lebih lama lagi Dengan melawan 100 ribu pasukan, hanya masalah waktu yang membuat desa bisa hancur Mereka harus menyiapkan rencana yang matang Menggali atau membuat jalan baru di gunung mungkin menjadi solusi yang bagus Asalkan ada jalan itu, mereka memiliki pilihan untuk tetap tinggal dan berperang Atau jika keadaan tak memungkinkan, mereka akan kabur melalui jalan itu Pasukan yang berjaga tiba-tiba membunyikan drum perang desa katak Ya, kali ini klenrong telah datang Pak Mansu dan Cheng bergegas ke posisi mereka dan bersiap Ratusan ribu pasukan rong telah berbaris rapih di depan desa katak Kedua belah pihak telah bersiap perang untuk yang kesekian kalinya Genderang perang mulai dibunyikan Klenrong yang dipimpin Jiabu mulai menyerang Batu-batu mulai dilontarkan dari ketapel besar milik klenrong Para inventeri mulai memanjat gerbang desa Sementara itu, desa katak menggunakan inovasi baru dari blacksmith zoo Yaitu bom panci besi Lapisan luarnya adalah kulit besi Sedangkan bagian tengahnya diisi bubuk mesiu, paku, dan batu Bola-bola itu lalu dilontarkan menggunakan ketapel Dan akhirnya senjata itu berhasil menambah bundi-bundi poin ketakutan milik Cheng Keuntungan dari poin ketakutan itu dapat ia gunakan untuk membeli lebih banyak bubuk mesiu Area di depan gerbang desa katak berbentuk segitiga Yang tidak bisa mengepung 100 ribu pasukan sekaligus Mereka harus mengantri menunggu giliran untuk menyerang desa katak Di sisi lain, desa katak bisa menyerang mereka yang sedang antri dengan ketapel bom mereka Area segitiga itu lalu menjadi penggiling daging klenrong Meskipun tembok kota terlihat hancur, tapi klenrong memilih untuk mundur Meninggalkan ribuan mayat teman-teman dan saudara-saudara mereka Setelah kembali menekan kekalahan, para jendral sukurong tampak mengadakan rapat kembali Namun suasananya sangat hening Bahkan para pangeran kini seperti kehabisan katak Setelah melihat betapa kokohnya pertahanan desa katak Pangeran Jiabu masih keheranan Tentang bubuk mesiu yang dimiliki desa katak seperti tidak ada habisnya Dan jika terus melakukan penyerangan Maka korban dari sisi mereka semakin bertambah Pangeran yang lain juga saling mengutarakan pendapat mereka Tentang strategi apa yang tepat untuk penyerangan desa katak Pangeran ke-8 mengusulkan untuk membuang mayat ke sungai dan lembah Sehingga desa katak akan terinfeksi wabah Tapi pangeran yang lain tidak menyetujui itu Karena melawan arah angin dan bisa berimbas ke klan mereka sendiri Dia kemudian lebih mengusulkan untuk menyebab desa katak selama setengah tahun Hingga mereka kekurangan makanan dan hancur secara alami Namun rencana itu juga mengalami penolakan Karena mereka juga tidak menunda penyerangan desa katak Terlebih lagi ada resiko klan rong juga akan kehabisan makanan lebih dulu Mereka terus memperdebatkan untuk melepas desa katak atau tetap menyerangnya Tapi Jin Wen Giao memiliki rencananya sendiri Dia mengatakan bahwa desa katak sendiri tidak akan bisa pergi kemana-mana Karena permasalahan saat ini adalah bubuk mesiu milik desa katak Jin lebih memilih untuk terus berjalan ke selatan Untuk menaklukkan kota-kota yang lain Sekaligus untuk meningkatkan moral dan mempertajam pasukan klan rong Bahkan setelah menaklukkan semua daerah selatan Tidak terlambat bagi mereka untuk menyerang kembali desa katak Pangeran yang lain tampak terkejut mendengar usulan itu Dan memuji saudara termuda mereka atas kejeniusannya Di sisi lain dua orang dari desa katak melihat bahwa klan rong telah menarik pasukannya Dan benar saja Kini mereka menyebar ke daerah selatan untuk menaklukkan daerah yang lain Sementara itu para mata-mata yang dikirim setiap kota Kembali untuk melaporkan kepada pemimpin mereka Atas kondisi perang yang terjadi di gunung King Nui Para pemimpin mereka menganggap bahwa klan rong saat ini Tidak seperti 30 tahun yang lalu Sementara di kota Yuzhou Longting menerima kabar dari ahli strateginya Bahwa desa katak masih bertahan selama 2 bulan ini Dan klan rong masih belum menembusnya Pak tua itu juga menyarankan kepada Longting Bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menyerang klan rong Ditambah penurunan jumlah klan rong akibat perang melawan desa katak Tapi Longting tidak ingin gegabah dan membiarkan Cheng dan para bandit untuk mengurus klan rong Tiba-tiba salah satu prajuritnya datang melapor Bahwa ada hal buruk terjadi Beralih ke kota King Zhou Tampak Feng Bo Shan ingin kembali ke wilayahnya Setelah mendengar Cheng berhasil menahan klan rong Selama 2 bulan ini Dia berencana untuk mengirim gandum ke gunung King Nui Dan beberapa pasukan Agar bisa mendapatkan simpati dari Cheng Namun penjaganya tiba-tiba melaporkan hal buruk terjadi Dan ketika pasangan muda yang sudah menyewakan tempat tinggal untuk Feng Bo Shan pergi Wali kota sampah ini dengan cepat memanggil mereka Dan memutuskan untuk menyewa tempat lagi Kembali ke gunung King Nui Tampak penjaga tembok desa katak melaporkan klan rong telah mundur Gao Fei Hu kemudian bertanya kepada tuannya Apakah sekarang desa katak akan mundur Cheng dengan tegas menjawab bahwa desanya tidak bisa melakukan itu Karena klan rong masih meninggalkan beberapa pasukannya Dia menduga bahwa mereka akan menyerang daerah Yuzhou terlebih dulu Sebelum kembali menyerang desa katak Oleh karena itu Cheng perlu memanfaatkan waktu yang diberikan klan rong sebaik mungkin Untuk bersiap Beralih ke klan rong yang kini menuju kota Lauye Dengan 80 ribu pasukannya Kota itu tidak dijaga Membuat klan rong dapat dengan mudah menerobos Dan memantai mereka sepanjang siang dan malam Dari kota Lauye Mereka membagi pasukan untuk menyerang tiga kota sekaligus Namun ketika mereka sampai di kota Yuzhou Mereka tampak mendapatkan kesulitan Karena perlawanan yang diberikan yang Longping Kini mereka beralih ke kota Baizhen Namun di sisi mereka juga mendapat perlawanan keras Sementara itu Wan Gongsheng memimpin 50 ribu pasukan ke Yuzhou Untuk melawan klan rong Dan menyelamatkan rakyat jelata Tapi mereka bertemu di tengah perjalanan Dan melakukan pertempuran berdarah Hanya dalam beberapa putaran Cavaleri milik klan rong menghamburkan pasukan Gongsheng Dan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya Gongsheng berhasil melarikan diri Dengan 10 ribu pasukannya Tapi mereka terjebak di lembah Changsheng Alhasil tak butuh waktu lama bagi klan rong Memantai semua pasukan Kingzhou Tapi Wan Gongsheng masih bisa melarikan diri Dan kembali ke Kingzhou 8 ribu pasukan klan rong Kini melajar rela di Yuzhou Selama sebulan Populasi kota yang awalnya 3 hingga 5 juta Kini tinggal setengahnya Sementara itu Di sisi belakang desa katak Chang bertanya kepada pemansu Apakah terowongan dapat digali di bawah gunung Namun ahli strategi desa katak ini menjelaskan Bahwa hal itu akan sulit Namun lain cerita jika menggunakan bubuk mesiu Tapi Chang tidak ingin menimbulkan kebisingan Apalagi sisa pasukan klan rong masih ada di sekitar Dan kemudian mengusulkan untuk memanjat gunung tersebut Pamansu tampak menyetujui Saranceng Karena para warga juga sudah terbiasa Mendaki gunung untuk mengumpulkan herbal Karena sudah diputuskan Beberapa orang mulai mendaki Untuk membuka jalur pendakian Setelah sampai di atas Mereka mulai melemparkan tali Untuk memudahkan orang-orang berikutnya Yang ingin mendaki Dan setelah beberapa hari berlalu Beberapa tangga tali sudah berhasil diselesaikan Malam itu Chang dan orang-orang kepercayaannya Ikut mendaki ke puncak Untuk melihat pemandangan dari atas Setelah dia sampai di puncak gunung Kini dia mengerti alasan klan rong Terobsesi dengan desa katak Itu semua karena dibalik desa katak Ada lembah Dimana tempat harta karun Hasil rampasan milik klan rong Dari infansi kejam mereka Di kekaisaran Namun Chang tidak memiliki waktu Untuk mengambil semua itu Dan hanya bisa merelakannya MC kita kemudian meminta Gao bersaudara Untuk membawa 500 saudara laki-laki Untuk mengawal wanita dan anak-anak Pergi mengungsi Dan semuanya harus mengungsi Dalam waktu 3 hari Chang juga memberitahukan Rute pelarian mereka Yaitu pergi ke pelabuhan Untuk menemukan perahu Dan pergi ke selatan Tapi Liu Bei memperingatkan Bahwa di luar gunung Masih terdapat mata-mata klan rong Chang mengerti akan hal itu Dan menyarankan Gao bersaudara Untuk mengungsi pada malam hari Kemudian Chang memberi perintah lain Kali ini kepada Guan Yu Untuk memimpin 500 pasukan Dan melakukan sesuatu Liu Bei kembali mengeluh Karena jumlah orang di desa Katak Akan semakin berkurang Chang yang sedari tadi tidak tahan Langsung mencengkram Liu Bei Dan mengatakan bahwa dia Akan menahan serangan klan rong Sebisa mungkin Rupanya Laki-laki Madesu ini Hanya mengkhawatirkan tuannya Tiba-tiba Salah seorang pengawal mengatakan Bahwa 100 ribu pasukan klan rong Telah berkumpul Dan berkemah di luar desa Mendengar kabar itu Gao bersaudara lebih menyarankan Untuk membawa semua orang Untuk kabur Tapi Chang meminta mereka Untuk tidak takut Dan menjalankan rencananya Yang sudah dia jelaskan tadi Di sisi lain Pasukan klan rong Telah kembali bersatu Dimana Bendera menutupi udara Dan kuda-kuda Terlihat memenuhi daratan Kini Mereka kembali dengan moral Yang sudah melambung tinggi Para pangeran kembali berdiskusi Mereka Membicarakan penyerangan mereka Di daerah selatan Meskipun mereka Tidak bisa menaklukkan Yu Zhou Dan Baizeng Tapi Banyak kota yang berhasil Mereka taklukan Pangeran Jiabu Kemudian mengalihkan Pembicaraan ke topik utama Yaitu Rencana penyerangan Kedesa Katak Besok Pangeran lain Menanggapi dengan Percaya diri Bahwa dengan 100 ribu pasukan Desa Katak Akan dengan mudah Mereka Hancurkan Bahkan Bahkan Jin Wen Dao Yang sebelumnya Selalu waspada Kini Juga sependapat Dengan saudara-saudaranya Tapi Seorang pengawal Melaporkan Bahwa Ada api unggun Yang menyala Di atas tembok Desa Katak Diiringi dengan Tabuhan Broom Yang keras Dan Seperti yang dikatakan Pengawal Klenrong Sebelumnya Cheng Kini berdiri Di depan Api unggun besar Di atas Dinding benteng Ia Melakukan Gerakan Yang mencolok Sambil Mengucapkan Kata-kata Yang seolah Seperti Mantra sihir Para pasukan Klenrong Yang melihat itu Mengira MC kita Ingin mengakhiri Hidupnya Dengan Membakar diri Tapi Pangeran Jiabu Meminta Salah satu Pasukannya Untuk mendekat Dan Mendengar Apa yang MC kita Ucapkan Setelah Mata-mata itu Kembali Dia melaporkan Yang dia dengar Yaitu Cakrawala Tak terbatas Adalah milikku Bunga Bermekaran Di kaki Perbukitan Hingga Sungai yang Bengkok Berasal Dari langit Ucap Kalimat Cheng Jin Jin yang Mendengar itu Langsung Teringat Bahwa itu Adalah Mantra Untuk Memanggil Hujan Pangeran Jiabu Mencoba Mengkonfirmasi Kepada Saudara Termudanya Tentang Mantra Cheng Ini Tapi Jin Hanya Mengatakan Bahwa dia Pernah Melihat Cheng Memanggil Hujan Tapi Dia Tidak Yakin Tentang Cheng Yang Bisa Menggunakan Mantra Karena Pangeran Jiabu Juga Tidak Mempercayai Hal Itu Dia Kemudian Meminta Semua Pasukan Untuk Mengabaikan Cheng Dan Bersiap Untuk Penyerangan Besok Di hari Berikutnya Klan Rong Sudah Berbaris Di Luar Gerbang Desa Katak Dan Mereka Masih Melihat Cheng Yang Masih Melakukan Gerakan Di Depan Api Unggun Tanpa Membuang Waktu Lagi Pangeran Jiabu Segera Mengomando Semua Pasukan Untuk Bersiap Tetapi Sebelum Dia Menyelesaikan Kalimatnya Petir Menyambar Dan Hujan Turun Dengan Deras Ya Mereka Akhirnya Memutuskan Untuk Mundur Beralih Ke Dalam Desa Dimana Liu Zhi Sedih Karena Cheng Tidak Pernah Kembali Ke Kamarnya Tentu Saja Karena MC Mesum Kita Ini Lebih Memilih Pergi Ke Kamar Suying Namun Liu Zhi Tidak Menyerah Karena Dia Percaya Dirinya Masih Bisa Berkembang Namun Gadis Loli Ini Mencoba Untuk Tidak Berfikiran Macam-macam Dulu Karena Kondisi Perang Saat Ini Dan Dia Juga Termasuk Kedalam Kelompok Warga Yang Perlu Diungsikan Terlebih Dulu Sementara Itu Di Kamar Suying Dua Pasangan Ini Malah Enak-enakan Ditambah Dengan Kondisi Hujan Suying Yang Merasa Penasaran Menanyakan Apakah Cheng Benar-benar Memanggil Hujan Itu Namun Yang Ada Di Pikiran MC Somplak Kita Satun Ini Malah Meminta Suying Untuk Melakukannya Sekali Lagi Namun Suying Mengatakan Bahwa Hujan Sebentar Lagi Akan Berhenti Dan Xiao De Akan Mendengar Apa Yang Mereka Lagukan Namun Cheng Dengan Santai Menjelaskan Bahwa Hujan Tidak Akan Berhenti Karena Temannya Akan Mengurus Hal Itu Teman Yang Dimaksud Cheng Ialah Roh Sistem Cantik Kita Yang Sedang Melayang Dan Mengatur Turunnya Hujan Beralih Ke Camp Klenrong Mereka Semua Terlihat Sibuk Akibat Hujan Yang Tidak Mau Berhenti Di tenda Utama Pangeran Jabu Menyampaikan Kekhawatirannya Jika Kondisi Ini Terus Berlanjut Para Pasukannya Akan Mengalami Luka Baring Mereka 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 Mulai Berdebat Kembali Untuk Menyerang Desa Katak Di Tengah Kondisi Hujan Ini Atau Tidak Namun Kebanyakan Dari Mereka Lebih Memilih Untuk Tidak Melakukan Penyerangan Saat Ini Ditambah Adanya Rumor Bahwa Penyebab Hujan Yang Tidak Mau Berhenti Ini Karena Memang Mantra Dari Cheng Mendengar Hal Itu Salah Satu Pangeran Teringat Sebuah Bepatah Yaitu Hanya Sihir Yang Bisa Mengalahkan Sihir Jadi Untuk Mengalahkan Sihir Para Bandit Mereka Juga Harus Menggunakan Metode Yang Sama Pangeran Jabu Lalu Menyetujui Usulan Itu Dan Segera Meminta Pengawalnya Untuk Memanggil Dukun Militer Sambil Menunggu Kedatangan Sang Dukun Pangeran Jabu Masih Memikirkan Mantra Yang Diucapkan Cheng Dimana Telah Mempengaruhi Pikirannya Tidak Lama Kemudian Sang Dukun Telah Datang Dan Mengucapkan Salam Kepada Pangeran Nama Dukun Ini Adalah Sa Teman Ya Kalian Tidak Salah Dengar Sa Teman Entah Autornya Memang Sengaja Atau Tidak Pengambilan Namanya Kayaknya Mengidentifikasi Nama Orang Dari Suatu Negara Tertentu Dengan Penampilan Yang Mencolok Para Pangeran Langsung Yakin Bahwa Dukun Yang Ada Di Hadapan Mereka Adalah Dukun Profesional Tanpa Basa-basi Pangeran Jabu Langsung Menanyakan Apakah Sateman Bisa Menyenangkan Sang Dewa Dukun Dukun Dengan Sopan Mengatakan Bahwa Dewa Selalu Menerima Persembahannya Meski Dia Tidak Tau Pangeran Mana Yang Saat Ini Sakit Dia Akan Berdoa Kepada Dewa Untuk Mengusir Penyakit Kejam Itu Namun Nampaknya Dukun Ini Salah Paham Karena Alasan Dia Panggil Adalah Untuk Menguji Kesaktiannya Yaitu Memanggil Angin Dan Hujan Awalnya Dukun Itu Ragu-ragu Tapi Akhirnya Menjawab Bahwa Mungkin Dirinya Bisa Melakukan Itu Dan Ya Diabu Yang Sudah Terlanjur Senang Dan Salah Paham Meminta Sateman Untuk Mematahkan Mantra Milik Jeng Dan Ikut Berperang Besok Dukun Satu Ini Hanya Bisa Pasrah Karena Pangeran Telah Memberikan Perintahnya Kesokan Harinya Pasukan Rong Kembali Mendekati Tembok Desa Katak Dengan Membawa Menara Kayu Di Atas Menara Itu Tampak Sateman Yang Sedang Melihat Ceng Yang Melakukan Ritualnya Sebenarnya MC Somplak Kita Hanya Menari Dan Bernyanyi Tapi Pasukan Rong Yang Melihat Itu Mengira Itu Adalah Sihir Yang Luar Biasa Begitu Juga Dengan Sateman Yang Mengira Kemampuannya Sangat Jauh Dibandingkan Oleh Ceng Tapi Dia Mencoba Memberanikan Diri Untuk Menghentikan Mantra Ceng Sateman Mulai Berteriak Sambil Memainkan Tongkatnya Dan Kali Ini Malah MC Somplakita Yang Gugup Melihat Gerakan Milik Sateman Lalu Mengira Bahwa Dia Adalah Dukun Yang Asli Melihat Gerakan Khusus Dengan Nyanyian Yang Khas Milik Sateman Ceng Semakin Merasa Insecure Dan Membuang Jubah Daunnya Sambil Berkata Musik Dan Tentunya Dua Orang Somplak Ini Bukan Adu Mantra Malah Adu Battle Dance Yang Lebih Konyolnya Lagi Para Pasukan Klenrong Yang Melihat Langsung Kejadian Itu Merasa Seperti Melihat Duel Legendaris Tak Butuh Waktu Lama Bagi Ceng Memperdaya Sateman Lewat Dance Dan Suara Miliknya Yang Membuat Dukun Yantrik Ini Jatuh Dari Menara Kayu Pemenang Dari Peperangan Kali Ini Masih Menjadi Milik Desa Katak Mungkin Ya Ceng Adalah Grup Idol Siapa Tau Belkan Sementara Itu Di Sekitar Gunung King Nui Tampak Liu Xi Su Ying Dan Xiaodei Berada Dalam Rombongan Warga Desa Katak Yang Akan Mengungsi Musim Hujan Yang Panjang Pun Akhirnya Berlalu Bahkan Roh Cantik Kita Ini Kelelahan Dan Tidak Bisa Mempertahankan Hujan Tetap Turun Hingga Ross Sistem Yang Sebelumnya Sudah Menjadi Gadis Cantik Sekarang Kembali Berubah Menjadi Gadis Kecil Di Hari Berikutnya Seluruh Pasukan Klenrong Telah Berbaris Berbaris Tembok Tembok Desa Katak Rupanya Keberuntungan Milik MC kita Kali ini Benar-benar Sudah Habis Meski Begitu Cheng Mencoba Tetap Tenang Dan Bertanya Kepada Yang Lain Berapa Banyak Warga Yang Masih Belum Pergi Mengungsi Kinmen Menjelaskan Bahwa Hanya Ada Beberapa Orang Termasuk Dirinya Dan Zilong Namun Pria Berotot Ini Lebih Menyarankan Tuannya Untuk Segera Pergi Terlebih Dulu Sementara Dirinya Dan Beberapa Orang Tersisa Akan Menahan Serangan Klenrong Tapi Bukan Cheng Namanya Jika Harus Melarikan Diri Dari Pertempuran Dia Malah Meminta Kinmen Dan Yang Lain Untuk Pergi Dulu Sementara Dirinya Akan Menahan Serangan Klenrong Para Pasukan Tidak Sabar Untuk Tapi Pangeran Jiabu Meminta Yang Lain Untuk Tidak Gegaba Apalagi Ada Sesuatu Yang Aneh Dimana Hanya Cheng Seorang Yang Berada Di Tembok Kota Dan Ya Kali Ini MC Somplak Kita Malah Duduk Bersila Sambil Bersiap Memainkan Ziter Gokilnya Lagi Cheng Tidak Bisa Memainkan Alat Itu Dan Hanya Ingin Melakukan Cosplay Seperti General Perang Zaman Dulu Meski Begitu Dia Tetap Mencoba Memainkannya Dan Berharap Bahwa Kunci Nadanya Seperti Bermain Gitar Alhasil Suara Merdu Mulai Terdengar Dari Petikan Cheng Yang Membuat Para Pangeran Sedikit Panik Dan Lagi-lagi Pangeran Jiabu Kembali Terhanyut Dengan Kata-kata Milik Cheng Ditambah Dengan Pendapat Jin Yang Mengatakan Bahwa Situasi Ini Mirip Seperti Perang Sebelumnya Dimana Cheng Ingin Memikat Musuh Untuk Masuk Kedalam Jebakannya Mendengar Hal itu Pangeran Jiabu Meminta Semua Pasukannya Untuk Mundur Kali Ini Tapi Tapi Salah Salah Pangeran Mencoba Memberontak Dan Mengomando Anak Buahnya Sendiri Untuk Menyerang Maju Cheng Yang Melihat Itu Langsung Terkejut Dan Tidak Menyangka Bahwa Cosplay Tidak Bekerja Kali Ini Tanpa Membuang Waktu MC Somplak Kita Langsung Meninggalkan Siternya Dan Melarikan Diri Pangeran Jiabu Dan Jin Yang Melihat Itu Hanya Bisa Tercengang Dan Langsung Mengomando Semua Pasukannya Untuk Menyerang 100.000 Pasukan Dengan Cepat Berhasil Masuk Ke Desa Katak Tanpa Kendala Berarti Namun Mereka Semua Kebingungan Karena Tidak Melihat Satupun Orang Desa Katak Sementara Cheng Terus Berlari Di Sepanjang Tembok Benteng Dikejar Oleh Beberapa Pasukan Klen Rong Yang Ada Di Belakangnya Ketika Cheng Berhasil Lari Hingga Kesudut Tembok Dia Melompat Untuk Meraih Tali Yang Sudah Disiapkan Sebelumnya Tampak Goufehu Dari Atas Menarik Tali Agar Tuanya Bisa Naik Ke Atas Dengan Cepat Tapi Pangeran Jiabu Tidak Ingin Membiarkan Cheng Begitu Saja Dan Meminta Anak Buahnya Untuk Menembakkan Semua Anak Panah Mereka Hanya Demi Memunuh Cheng Namun Keberuntungan Itu Masih Melekat Pada MC Sompel Kita Dan Akhirnya Ia Berhasil Naik Ke Atas Debing Tanpa Satupun Panah Yang Menancap Di Tubuhnya Dari Bawah Para Pasukan Klenrong Menyuarakan Kekesalan Mereka Dengan Umpatan Pangeran Jabu Juga Meminta Pasukannya Untuk Segera Mengirim Tim Ke Atas Dan Menangkap Cheng Serta Semua Warganya Tapi MC Kita Masih Sempat Sempat Menoleh Ke Pasukan Plan Rong Lalu Mengajungkan Jari Tengahnya Menuangkan Bensin Kekobaran Api Memanglah Bakat Dari MC Sompel Kita Tapi Sebelum Cheng Pergi Pangeran Jabu Mengancam Bahwa Dirinya Sudah Menguasai Desa Katak Dan Merendahkan Cheng Yang Saat Ini Sudah Tidak Memiliki Apa-apa Tapi MC Kita Meminta Yang Lain Untuk Tidak Mendengar Ocehan Dari Klenron Tersebut Dan Mengatakan Bahwa Cheng Akan Kembali Nanti Kesokan Harinya Tampak Pangeran Jabu Yang Sedang Mengawasi Dengan Seksama Struktur Desa Katak Dia 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 Kagum Karena Tempat Desa Yang Strategis Dan Juga Jika Cheng Benar-benar Kembali Untuk Mengambil Desa Dia Yakin Bahwa Cheng Perlu Membayar Harga Yang Mahal Disamping Itu Dia Berencana Untuk Menjadikan Desa Katak Sebagai Garnison Pasukannya Nanti Ditambah Dengan Tanah Pertanian Yang Baru Ditanami Serta Struktur Rumah Yang Dibangun Dengan Baik Saat Pangeran Pertama Itu Mengagumi Tata Letak Desa Katak Jin Wendau Datang Dan Melaporkan Bahwa Lokasi Harta Karun Sudah Berhasil Ditemukan Dan Bisa Dikali Kapan Saja Pangeran Pertama Tampak Senang Mendengar Hal Itu Dan Meminta Jin Untuk Mengumpulkan Orang Dan Mengalihnya Besok Jin Juga Melaporkan Bahwa Dia Masih Belum Menemukan Bubuk Mesiu Satupun Meskipun Sudah Mengledah Semua Gudang Dia Sampai Keheranan Dimana Sebenarnya Ceng Menyembunyikan Semua Bubuk Mesiu Namun Dia Dan Pasukan Yang Lain Menemukan Gudang Senjata Bahan Obat Obatan Lumbung Hingga Pertanakan Kuda Baik Senjata Dan Obat Obatan Berjumlah Sangat Besar Dan Kualitasnya Tidaklah Buruk Kini Pangeran Klenrong Mengerti Bagaimana Ceng Bisa Bertahan Melawan Pasukannya Begitu Lama Namun Kini Semua Persediaan Itu Telah Menjadi Milik Klenrong Dan Merupakan Sebuah Panen Besar Bagi Mereka Oleh Karena Itu Dia Meminta Jin Untuk Memberitahu Seluruh Pasukannya Bahwa Pesta Perayaan Akan Diadakan Nanti Malam Sebagai Hadia Bagi Semua Pasukan Yang Telah Bekerja Keras Pada Malam Harinya Para Pasukan Klenrong Tampak Berpesta Di Depan Api Unggun Besar Mereka Bernyanyi Dan Meminum Anggur Bersama Sambil Tertawa Dengan Riangnya Namun Suasana Gembira Itu Seketika Buyar Ketika Suara Ledakan Muncul Dari Sudut Tembok Segera Beberapa Pasukan Yang Masih Terjaga Di Tembok Memberi Sinyal Ada Serangan Dan Meminta Semua Pasukan Untuk Bersiap Ya Serangan Itu Tidak Lain Berasal Dari MC Kita Dan Beberapa Orangnya Sambil Membawa Obor Di Tangannya Ceng Memberi Salam Kepada Klenrong Bahwa Dirinya Sudah Kembali Tapi Kedatangan MC Kita Tidak Hanya Untuk Memberi Salam Melainkan Untuk Meneruskan Hukuman Dari Dewa Atas Perbuatan Keji Klenrong Ketika Pasukan Klenrong Masih Tidak Mengerti Tentang Maksud Perkataan Dari Ceng MC Kita Kemudian Mengayunkan Obornya Sambil Berkata Jika Dewa Tidak Menghukum Maka Akulah Yang Akan Menghukum Untuk Dewaku Pinjamkan Aku Kekuatan Mu Ucap Ceng Dari Sisi Berlawanan Guan Yu Dan Rombongannya Menerima Sinyal Dari Ceng Dan Langsung Melemparkan Semua Kotak Bubuk Misiu Ke Arah Bawah Tebing Rupanya Ledakan Menyebabkan Tebing Yang Menahan Tampungan Air Hancur Dan Kini Air Yang Terkumpul Dari Hujan Deras Beberapa Hari Sebelumnya Menuju Ke Arah Desa Katak Dimana Pasukan Klenrong Berada Seolah Seperti Diterjang Tsunami Kini Para Pasukan Klenrong Terhempas Karena Derasnya Air Bahkan Bangunan Bangunan Yang Ada Di Desa Katak Juga Ikut Hancur Semua Pasukan Klenrong Berlomba Untuk Menyelamatkan Diri Tapi Laju Air Lebih Cepat Dan Dalam Sekejap Menganyutkan Mereka Semua Alih Alih Disebut Sebagai Tempat Yang Cocok Untuk Dijadikan Garnison Tempat Ini Malah Lebih Cocok Untuk Mengubur Seseorang Di Sisi Lain Cheng Dengan Santai Duduk Di Atas Tebing Di Samping Laju Air Yang Tampak Seperti Mengampirinya Dan Mengejek Pasukan Klenrong Yang Sebelumnya Gila-gilaan Ingin Masuk Tapi Malam Ini Mereka Gila-gilaan Ingin Keluar Seperti Biasa Kata-kata Sarkas Dari Pemuda Madesu Satu Ini Namun Liu Bei Memuji Rencana Tuannya Dimana Dia Sudah Menyiapkan Hal Ini Dari Jauh-jauh Hari Ditambah Dengan 100.000 Pasukan Klenrong Yang Dimakamkan Disini Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Mengakhiri Perjalanan Klenrong Ke Selatan Bahkan Liu Bei Menyebut Ini Sebagai Jasa Tak Terbatas Untuk Menyelamatkan Rakyat Jelata Namun Yang Dipikirkan MC kita Adalah Berapa Banyak Poin Ketakutan Yang Dimilikinya Saat Ini Setelah Rencananya Berjalan Sukses Cheng Kemudian Mengajak Liu Bei Untuk Kembali Ke Perkemahan Dan Mencari Tempat Untuk Tidur Kemudian Notifikasi Sistem Mulai Bermunculan Dimana Cheng Sudah Berhasil Menyelesaikan Misi Tersembunyi Dari Tiga Persaudara Ditambah Lagi Loyalitas Liu Bei Guan Yu Dan Zhang Fei Kini 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 Semakin Bertambah Serta Misi Epik Tersembunyi Yang Berhasil Diselesaikan Cheng Yaitu Menghancurkan Suku Barbar Utara Yang Menginvansi Yu Zhou Dengan Level Penyelesaian Yang Luar Biasa Diikuti Dengan Hadiah Dari Penyelesaian Misi Tersebut Hingga Misi Baru Yang Muncul Tapi Notifikasi Terakhir Memberitahukan Bahwa Rosystem Telah Kehabisan Kekuatan Dan Memasuki Mode Tidur Satu hal lagi Dengan desa yang saat ini Sudah hancur Level Rosystem Dikurangi Satu poin Akibatnya Tokosystem Ditutup Sementara Gaca Jenderal Juga Ditutup Dan Masih Banyak Lagi Beberapa Hari Setelahnya Sekumpulan Burung Gagak Yang Terbang Perlahan Mendarat Ketumpukan Mayat Klenrong Rupanya Di antara Sekian Banyak Mayat Ada Seseorang Yang Masih Bertahan Dan Kini Mulai Pergi Menjauh Benar Itu Adalah Fu Deile Yang Entah Bagaimana Masih Bisa Selamat Mimin Nggak 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 Yakin Dia Memang Ikut Berperang Sebelumnya Atau Berhasil Melepaskan Diri Dari Hukuman Karena Peristiwa Yang Terjadi Sebelumnya Sambil Memperhatikan Mayat Mayat Dari Klannya Sendiri Dia Bergumam Bahwa Jika Memang Pemandangan Saat Ini Adalah Neraka Tidak Ada Seorang Pun Yang Akan Menentang Hal Ini Dan Seperti Pepatah Kuno Hanya Ada Dua Eksistensi Yang Bisa Keluar Dari Neraka Salah Satunya Adalah Hantu Dan Yang Lain Adalah Iblis Jadi Mari Kita Lihat Apa Jalan Yang Akan Dipilih Oleh Pangeran Haram Mulai Saat Ini Di Sisi Lain Selama Periode Waktu Itu Banyak Hal Yang Terjadi Di Dalam Wilayah Kekaisaran Di Perbatasan Barat Laut Penjaga Lin Wentian Dikalahkan Karena Kekurangan Memuatnya Ingin Bunuh Diri Tapi Dihentikan Oleh Para Prajurit Dan Dikawal Kembali Ke Ibu Kota Namun Sesampainya Di Sana Dia Dijatuhi Hukuman Mati Karena Memimpin Pasukan Dengan Buruk Dan Akhirnya Dipenggal Oleh Kaisar Sementara Itu Di Kota Kecil Di Barat Laut Seorang Gembala Menyamar Sebagai Pangeran Kenam Kekaisaran Merekrut Pasukan Untuk Mempertahankan Kota Dan Menjadi Tawanan Namun Akhirnya Dia Bebas Setelah Berhasil Menyuap Penjagaan Dan Kemudian Menghilang Berpindah Ke Wilayah Utara Dimana Camp Utama Klenrong Berada Raja Dari Suku Barbar Utara Ini Menangis Meratapi Kematian Kesepuluh Putranya Sepanjang Siang Dan Malam Tapi Di Hari Berikutnya Raja Ini Seakan Sudah Melupakan Semua Kesedihannya Dan Berencana Membuat Sepuluh Pangeran Baru Dikira Mudah Bikinnya Tidak Jauh Dari Kem Utama Klen Rong Tampak Seorang Pria Botak Sedang Berbicara Dengan Seorang Gadis Dan Memintanya Untuk Tetap Bersama Tuan Putri Hingga Pangeran Kembali Pulang Gadis Ini Adalah Xiaotau Yang Rupanya Dia Berhasil Diselamatkan Berkat Campur Tangan Jime Tapi Entah Apa Tujuan Dari Pangeran Kesembilan Itu Hingga Tidak Menceritakan Bahwa Xiaotau Masih Hidup Karena Dia Menyelamatkannya Kembali Ke Permasalahan Utama Meskipun Klenrong Di Yuzhou Telah Dimusnahkan Tapi Suku-suku Lain Langsung Datang Dari Gubernur Liang Bahkan Tidak Ada Yang Bisa Menghentikan Mereka Memasuki Ibu Kota Kaisar Kemudian Mengirimkan Utusan Untuk Bernegosiasi Dengan Klenrong Tapi Berakhir Menerima Kondisi Yang Sangat Merugikan Lewat Negosiasi Itu Klenrong Setuju Dan Pergi Membawa Banyak Barang Seluruh Negeri Terkejut Untuk Sementara Waktu Bahkan Para Prajurit Kini Bisa Mengelah Nafas Namun Intrik Masih Kekaisaran Kali ini Kaisar Telah Membunuh Jendralnya Sendiri Sebelum Kematiannya Jendral itu Menjelaskan Sepuluh Dosa Besar Kaisar Ming Dan Menyebut Negosiasi Damai Sebagai Aib Kekaisaran Tapi Apapun Itu Kini Klenrong Mundur Dan Perang Telah Berakhir Para Pengungsi Akhirnya Dapat Kembali Kampung Halamannya Menguburkan Orang-orang Yang Mereka Cintai Sambil Terus Berharap Tanah Leluhur Mereka Kembali Ke Gunung King Nui Dimana Cheng Dan Rombongannya Kini Mengawasi Air Yang Ada Di Desa Katak Sudah Mulai Surut Fei Menyarankan Agar Segera Membangun Desa Kembali Tapi Cheng Menolak Usulan Itu Ia Memikirkan Disana Masih Ada 100.000 Mayat Di Dalamnya Jadi Lebih Baik Untuk Pindah Tempat Namun Cheng Tetap Meminta Gou Bersaudara Untuk Memeriksa Desa Membawa Semua Makanan Yang Tersisa Dan Juga Untuk Melihat Berapa Banyak Kuda Yang Masih Hidup Setelah Rombongan Cheng Pergi MC Kita Mencoba Memanggil Ross System Tapi Yang Muncul Hanyalah Notifikasi Bahwa Sistem Saat Ini Sedang Bermasalah Cheng Ingin Segera Menukarkan Poin Ketakutannya Untuk Memantu Keberlangsungan Hidup Warganya Tapi Kini Dia Lebih Khawatir Tentang Keadaan Ross System Yang Telah Tidur Dalam Waktu Cukup Lama Apalagi Baru Kali Ini Dia Mendapati Notif Bahwa Sistem Sedang Bermasalah Dan Tidak Bisa Mengakses Fitur Lainnya Namun Ketika MC kita Mulai Merasa Kesepian Tiba Tiba Suara Familiar Memanggilnya Dari Belakang Mengira Bahwa Itu Adalah Ross System Cheng Lalu Menoleh Dengan Wajah Senangnya Dan Ya Itu Memanglah Ross System Tapi Bukan Sin Melainkan Mesin Gaca Tanpa Basa-basi Cheng Langsung Menanyakan Kenapa Malah Dia Yang Datang Mesin Gaca Ini Dengan Polos Malah Bertanya Balik Apakah Cheng Kecewa Kalau Bukan Kakak Tertua Yang Menemuinya Jadi Mesin Gaca Ini Memanggil Sin Dengan Sebutan Kakak Entah Kakak Beneran Atau Nggak Pokoknya Gitulah Mengabaikan Pertanyaan Itu Cheng Meminta Mesin Gaca Menjelaskan Situasi Sin Sekarang MC Kita Mengeluh Karena Tidak Bisa Mengakses Filtur Yang Lain Dan Jutaan Poin Yang Dimilikinya Saat Ini Menjadi Tidak Berguna Mesin Gaca Kemudian Menjelaskan Bahwa Kakaknya Kemungkinan Tidak Akan Pernah Bangun Dalam Tidur Panjangnya Penyebabnya Karena Ada Kesalahan Dalam Sistem Sementara Kakaknya Sedang Tidur Di Dalam Sistem Jadi Tidak Ada Cara Untuk Membangunkannya Tapi Menurutnya Cheng Tidak Perlu Khawatir Karena Kemampuan Perbaikan Yang Dimiliki Sistem Sangatlah Kuat Setelah Perbaikan Ulang Sistem Sistem Akan Kembali Normal Cheng Kemudian Bertanya Apakah Setelah Reset Sin Sin Juga Dapat Bangun Dari Tidurnya Mesin Gaca Itu Lalu Menjawab Ketika Sistem Reset Maka Ros Sistem Juga Akan Reset Jadi Intinya Cheng Tidak Akan Bisa Tertemu Kembali Dengan Sin Kronologi Sebelum Sin Berada Di Kondisi Seperti Ini Yaitu Ketika Gadis Roh Mengevakuasi Semua Penduduk Desa Hal Itu Membuat Sin Menghabiskan Semua Kekuatannya Dan Tidur Lelap Sebenarnya Kondisi Tersebut Bisa Dipulihkan Dengan Tidur Selama Beberapa Hari Ketika Cheng Sudah Berhasil Membangun Kembali Desa Di Tempat Yang Lain Tapi Tindakan Cheng Untuk Tiba-tiba Membajiri Pasukan Rong Dan Menghancurkan Desa Membuat Sumber Dayanya Rusak Dan Tidak Ada Cara Untuk Mengumpulkan Kembali Kekuatan Ditambah Dengan Poin Menyebabkan Intih Roll Sistem Kehilangan Perlindungan Sehingga Menjadi Crash Dan Melaborkan Kesalahan Lalu Di saat Itu Scene Berada Di kondisi Tidur Terlemah Tidak Dapat Melindungi Dan Memperbaiki Sistem Itu Sendiri Jadi Kesimpulannya Cheng Lah Yang Menyebabkan Situasi Scene Seperti Sekarang Ini MC Kita Mencoba Memastikan Kembali Apakah Satu-satunya Cara Hanya Dengan Mengatur Ulang Sistem Mesin Gaca Lalu Membenarkan Hal Itu Dan Berbeda Dengan Dirinya Yang Bertipe Produksi Masal Dia Dapat Bertahan Dengan Tidur Malam Dengan Memori Yang Dapat Dipertahankan Tapi Tapi Untuk Scene Tidak 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 Karena Dia Adalah Individu Yang Istimewa Dimana Sistem Tidak Dapat Menulis Ulang Datanya Melihat Cheng Yang Tampak Kecewa Dan Sedih Mesin Gaca Menjelaskan Bahwa Ada Cara Untuk Menyelamatkan Kakaknya Yaitu Dengan Mencari Wadah Sistem Yang Kosong Jadi Sebelum Cheng Mereset Sistem Saat Ini Dia Perlu Mencari Wadah Kosong Sistem Lain Agar Scene Bisa Berpindah Kedalam Wadah Itu Untuk Memulihkan Diri Kemudian Cheng Dapat Mengatur Ulang Sistem Tanpa Menyakitinya Dan Setelah Sistem Diatur Ulang Cheng Dapat Membiarkan Scene Bergabung Dengan Sistem Utama Mendengar Penjelasan Dari Mesin Kaca Kini Cheng Perlu Tahu Lebih Dalam Tentang Wadah Ini Secara Garis Besarnya Wadah Adalah Semacam Hal Ilahi Yang Melampaui Duniawi Berupa Item Ataupun Senjata Namun Untuk Kasus Scene Berbeda Karena Dia Datang Kepada Cheng Dengan Wujud Sistem Scene Lahir Setelah Menggabungkan Ingatannya Dengan Cheng Membuat Menjadi Master Sistem Sebuah Model Inkarnasi Yang Tidak Bisa Ditiru Dimana Selalu Mengikuti Pertumbuhan Cheng Selangkah Demi Selangkah Bahkan Membantu Untuk Mencari Book Yang Dilarang Agar Cheng Dapat Melewati Masalahnya Dan Ya Tampak Raut Penyesalan Dari Wajah MC Kita Tapi Cheng Ingin Mendapatkan Informasi Lebih Detail Tentang Wadah Ini Dan Bagaimana Cara Mendapatkannya Mesin Gaca Lalu Memberitahu Bahwa Wadah Tersebut Bisa Berupa Peninggalan Para Pangeran Dan Semakin Tinggi Pencapaiannya Semakin Besar Kemungkinannya Sebagai Contoh Yaitu Kaisar Pendiri Kekaisaran Li Manzi Yang Telah Mengakhiri Perselisian Antara Kesebilan Belas Negara Kini MC Kita Sudah Mengetahui Tujuannya Dan Kali Ini Dia Tidak Bisa Bersarang Di Gunung King Nui Lagi Sudah Tiba Baginya Untuk Pergi Ke Dunia Lang Luas Demi Memangunkan Gadis Kecil Yang Mengantuk Untuk Itu Bab Perang Klenrong Telah Berakhir Dan Akan Masuk Di Babak Berikutnya Itulah Episode Spesial Lebaran Art Keempat Dari Manwa It Start With A Mountain Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Like Dan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Karena Admin Banyak Sekali Kesalahan Maupun Disengaja Bahkan Tidak Disengaja Minal Aydin Wal Faidin Mohon Maaf Lahir Dan Batin And Ciao PHR Jangan Lupa unterstützen Hatun Minyak E En Sen Da Jangan Ni 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 Wir Terima kasih telah menonton